Wiro Sableng 117, Muka Tanah Liat Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod, Muka Tanah Liat sama dengan... Luh cinta, mengenai peristiwa DL Telaga itu. Aku bersumpah aku tidak punya niat dengan sengaja hendak mengintip kau mandi, naga kuning, si setan ngompol dan betina bercula jadi saling pandang mendengar kata-kata si penolong budiman itu. Tidak disangka, jahil juga si muka comberan kering ini kata setan ngompol keras-keras hingga si penolong budiman mendengar. Kalau saja dia mengintip diriku tentu aku persilakan dengan dua tangan dan dua paha terbuka kata si betina bercula lalu tertawa cekikikan. Rupanya dia tahu juga betis mulus dan jidat licin yang asli. Hik, hik, hik kakimu berbulu, jidatmu atas bawah berambut. Siapa sudi mengintip monyet jantan mandi kata naga kuning yang membuat betina berculap lototkan matu dan hendak meremas bagian bawah perutnya. Satu pendekar 212 wirosableng memandang seputar telaga lalu berpaling pada nenek muka kuning di sampingnya yang tegak setengah termenung dan unjukkan wajah muram. Nek, kau yakin memang di sini hantu langit terjungkir berada sebelumnya si nenek muka kuning yang bukan lain adalah hantu selaksa angin alias hantu selaksa kentut dan bernama asli luh pingitan tidak segera menjawab. Sepasang matanya yang kuning menyapu seantro telaga. Sambil pandangi air telaga yang bening kebiruan dari mulutnya keluar suara mendesah. Lasedayu. Lasedayu, di mana kau? Nenek ini kemudian berpaling pada pendekar 212 wirosableng. Aku tidak keliru. Walau dulu otakku mungkin tidak karuan tapi aku yakin. Di tempat ini Lasedayu dan si penolong budiman beratah sebelumnya. Kau lihat saja, di sebelah situ masih ada bekas-bekas kayu perapian. Lalu di seberang sana, si nenek menunjuk ke arah seberang telaga. Itu pohon rimbun tempat aku mendekam bersembunyi mendengarkan pembicaraan mereka. Di situ aku mendengarlah sedayu berucap bahwa dia bersedia mengawini diriku. Sekarang mereka lenyap. Putus sudah harapanku, agaknya kita terlambat Nek. Mereka telah keduluan pergi, entah kemana, luk pinggitan tampak kecewa, puluhan tahun berpisah. Kemudian kami bertemu. Sayangnya saat itu jalan pikiranku masih tak karuan hingga aku tidak mengenali suami sendiri. Jangankan suami sendiri. Diriku sendiri aku tidak tahu siapa adanya. Kini setelah aku sadar, dia malah lenyap. Sudah di depan mata, tinggal sepejangkauan. Namun, kau jangan berputus asal Nek. Kita akan mencarinya. Pasti bertemu, luk pinggitan arahkan pandangan ke sebuah pohon lalu melangkah mendekati. Sambil mengusap batang pohon itu dia berkata. Di batang pohon ini aku menempelkan tangannya yang patah. Beberapa hari setelah itu, ketika tulangnya bertaut kembali dan dagingnya yang luka menyembuh, selagi dia tertidur nyenyak dalam sirapanku, ku sambungkan kembali tangannya. Saat itu kalau saja aku tahu dia adalah lasadayu suamiku, tak akan ku tinggalkan tempat ini. Si nenek geleng-gelengkan kepalanya. Dua bola matanya mulai berkaca-kaca. Setelah diam sejenak luk pinggitan lanjutkan kata-katanya. Entah mengapa perasaanku mendadak khawatir, aku mengerti apa yang kau khawatirkan Nek, kata Wiro. Lasadayu selalu kesetian selama puluhan tahun. Kau khawatir kalau-kalau ada perempuan lain yang merayunya lalu dikawininya, setahuku Lasadayu bukan lelaki metuk keranjang, membela luk pinggitan. Kalau dia memang tidak berjodoh lagi dengan diriku, apa boleh buat? Ah, jangan begitu Nek, kata Wiro sambil tertawa menggoda. Dengar Wiro. Aku khawatir satu hal karena aku ingat kata-kata guruku Datuk tanpa bentuk tanpa wujud. Dia mengatakan bakal terjadi satu peristiwa besar di negeri latanah silam ini, satu peristiwa besar? Peristiwa apa Nek, kanya Wiro. Seng Datuk tidak menerangkan. Malah dia mengatakan agar aku mencari Allah. Mencari Tuhan, penguasa tunggal jagad raya, pencipta langit dan bumi serta mahluk yang ada di antaranya, terus terang, aku tidak tahu siapa Tuhan itu. Siapa Allah itu? Wiro terkejut ke gurumu bilang begitu luk pinggitan mengangguk, seharusnya sudah ku beritahu beberapa waktu lalu padamu. Tapi karena pikiran dan perhatianku terpusat pada bagaimana agar lekas bertemulah sedayu, aku terlupa mengatakan padamu. Aku ingat kau dan dua kawanmu pernah menyebut-nyebut Tuhan. Gusti Allah. Mungkin kau bisa menolong memberitahu siapa Tuhan atau Gusti Allah itu adanya. Di mana aku harus mencarinya Nek, kalau gurumu benar berkata begitu berarti dia dan kau sudah mendapatkan satu rahmat yang luar biasa besarnya. Kau tak usah mencari jauh-jauh. Karena Gusti Allah itu sebenarnya sangat dekat dengan diri manusia. Sedekat darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Tuhan ada dalam diri kita, tergantung kadar Iman yang ada di lubuk hati senubari kita. Hai, apa katamu yuk? Gusti Allah ada dalam diriku? Aku tidak mengerti. Iman, apapula itu nenek muka kuning kerenyitkan kening. Nanti Nek, satu saat kau pasti akan mengerti, setahuku dalam diriku hanya ada butpret. Kentut celaka itu. Kalau tidak kau yang menolong pasti sampai saat ini aku masih digerayangi penyakit itu walau matanya masih berkaca-kaca tapi si nenek masih bisa tertawa cekikikan. Wiro ikut tertawa gelak-gelak. Wiro, melihat air telaga yang jernih dan sejuk itu, timbul keinginanku untuk mandi, aku maklum saja Nek. Pasti sudah belasan hari kau tak pernah mandi, kata Wiro pula. Jangan kau bicara tak karuhan. Aku lebih sering mandi daripadamu. Makanya kepalamu banyak kutu. Buktinya ku lihatkah sebentar-sebentar suka menggaruk. Hik, hik, hik. Dengar Wiro, aku mandi sekali ini selain ingin membersihkan diri juga punya satu maksud. Maksud lain itu kau sengaja mau memberi kesempatan padaku untuk dapat melihatmu berbugil-bugil? Sama saja aku seperti kelilipan semut rang-rang. Haha, hatta usahlah ya Nek jangan kau bicara kurang ajar. Kau menganggap aku ini apa? Aku mau mandi membersihkan diri, menanggalkan semua lapisan kuning yang melekat di muka dan sekujur tubuhku. Kalau aku bertemu dengan Lase Dayu dan aku masih dalam keadaan seperti ini, mana dia bisa mengenali diriku kalau aku adalah Luh Pingitan? Istrinya yang terpisah sejak puluhan tahun silam, maksudmu memang bagus Nek. Tep justru aku ingin kau bertemu dulu dengan dia sesuai bagaimana hatinya terhadapmu. Bukankah kau bilang mendengar dia berkata ingin mengawini Mullah Pingitan menggaruk keningnya berulang kali? Aku setuju. Baik, aku akan ikut apa yang kau katakan. Sekarang kemana kita harus mencari Lase Dayu? Kita harus mencari kemana-mana Nek. Menanyakan pada setiap orang yang kita temui. Sebaiknya kita pergi sekarang saja, Luh Pingitan mengangguk. Ketika dia hendak bergerak, langkahnya tertahan tunggu dulu, Wiro. Masih ada pesan guruku yang lain yang harus aku lakukan. Datuk mengatakan agar aku mengajarkan semua ilmu kepandaianku padamu. Lupakan hal itu Nek. Bukankah aku sudah mendapatkan lemu empat penjuru angin menebar suara dari gurumu? Itu sudah lebih dari cukup, tidak bisa. Aku harus mengikuti perintahnya lemu yang dari dia ya dari dia. Yang dari aku ya dari aku kata Luh Pingitan alias hantu selaksa angin. Agar Wiro tidak bergerak dia sengaja cekal tangan pemuda itu. Dengar, aku punya beberapa ilmu kepandaian. Pertama lemu menahan darah memindah jazat. Kau sudah pernah menyaksikan kehebatannya. Dengan ilmu itu kau bisa memindahkan lalu mengembalikan kemana saja setiap bagian tubuh orang yang jahat terhadapmu. Itu ilmu hebat luar biasa Nek. Tapi aku ngeri kata Wiro lalu memperagakan dirinya seperti orang menggigil ketakutan. Aku tidak berminat memilikinya. Lagi pula bukankah sudah kukatakan kau tak perlu memberikan ilmu apapun padaku. Kalau kau tak suka ilmu itu aku masih punya ilmu pukulan. Disebut tombak kuning pengantar mayat habis berkata begitu Luh Pingitan kebutkan lengan jubah sebelah kanannya. Wuut selarik sinar kuning mementuk tombak melesat keluar dari balik lengan jubah lalu menembus sebuah batu besar tiga tombak di depan sana. Dia ar batu besar itu serta merka hancur berkeping-keping. Setiap kepingan yang seharusnya berwarna kebuah kehitaman berubah menjadi kuning gelap. Bagaimana? Kau mau ilmu itu tanya si Nek. Wiro tersenyum sambil garuk-garuk kepalanya. Wahai, rupanya kau mau ilmu yang satu ini. Bersiaplah, kata Luh Pingitan mengira Wiro menyukai ilmu kuning pengantar mayat yang barusan diperagakannya itu. Tapi dia jadi terkejut ketika mendengar sang pendekar berkata, Nek, kau baik sekali. Tapi maafkan diriku. Aku tidak mau menjadi pengantar mayat. Aku sudah bilang aku tidak berani menerima ilmu apapun darimu. Luh Pingitan langsung garuk-garuk kepalanya yang berambut kuning. Sialan, kini aku yang jadi garuk-garuk kepala sepertimu. Aku tidak yakin kau tidak mau ilmu kesaktian. Tunggu. Bagaimana dengan ilmu pukulan miliku yang disebut salju putih latieng gimaru? Ini lebih dasyat dari tombak kuning pengantar mayat. Selama ini tidak ada musuh yang bisa luput dari pukulan itu. Wiro susun sepuluh jarinya dan rapatkan dua tangan di atas kepala. Nek, aku tidak pernah bertemu orang sebaikmu. Aku mohon maaf, Nek. Bukankah lebih baik kita berangkat saja sekarang ini mencarilah sedayuhem? Luh Pingitan keluarkan suara bergumam. Mulutnya terpencong-pencong. Ilmu kepompong. Kau pasti mau ilmu itu. Tubuhmu bisa berubah menjadi kepompong dan kau, Ampun, Nek, yang aku ngeri bagaimana kalau aku tidak bisa merubah diriku kembali jadi manusia. Jadi kepompong terus seumur-umur pemuda tolol. Memangnya kau kira aku tidak akan mengajarkan rapalan bagaimana caranya berubah diri jadi kepompong lalu kembali ke ujungmu semula. Sudah, Nek, nanti saja kita bicarakan semua kehebatan ilmu itu. Yang jelas aku sangat berterima kasih, dia memandang keleher si nenek yang penuh digelantungi kalung lalu ingat pada kalung bermata sendok emas sakti, Nek, apa yang ada dalam benakmu tanya Luh Pingitan. Sebenarnya ada sesuatu yang aku ingin minta padamu, tunggu. Aku ingat. Kau pas meminta sendok pemasung nasib yang pernah ku janjikan padamu. Janjiku akan ku tepati. Kau sudah menyembuhkan penyakit kentutku walau sesekali aku masih kentut-kentut juga. Jangan khawatir. Saat ini juga akan ku berikan padamu sendok itu. Sebentar, Nek. Jangan kau menganggap aku memaksa menagih janji. Sebenarnya sendok emas sakti itu akan ku serahkan pada suamimu lah sedayu. Karena hanya dengan sendok itulah dia bisa disembuhkan dan kesaktiannya bisa dikembalikan, sepasang matusi Nenek yang kuning terbelalak. Apa katamu, Wiro lalu Nenek ini langsung saja hendak mengeluarkan dan menanggapkan kalung sendok emas sakti yang tergantung di leharnya. Tapi tangannya yang tadi bergerak ke leher mendadak berubah menyambar ke pinggang pendekar 212. Sekali lagi dia menarik maka sosok Wiro terbetop keras. Keduanya terbanting ke tanah dan bergulingan kebalik serumpunan semak tak melukar lebat Hainek. Kau mau berbuat apa? Tanya Wiro heran dan curiga. Hantu selaksa angin cepat tekap mulut Wiro dengan tangan kirinya seraya berbisik. Aku mendengar ada suara orang berkelebat ke arah sini. Aneh, aku tidak mendengar suara apa-apa, kata Wiro perlahan. Namun sesaat kemudian pelingannya baru menangkap kelebatan seseorang yang bergerak cepat kita lihat saja siapa yang datang jawab si Nenek. Matanya yang kuning memandang ke arah kiri. Wiro ikuti pandangan Nenek ini. Dadanya berdebar keras ketika melihat siapa yang muncul. Dua yang muncul ternyata adalah seorang darah berpakaian serba biru. Walau wajahnya agak pucat dan sepasang matanya yang bagus tampak kemerahan namun tidak dapat menutupi kecantikan wajahnya. Hantu selaksa angin melirik ke arah Wiro lalu berbisik. Bukankah itu gadis yang bernama Lucinta? Gadis tercantik di seluruh negeri latanah silam Wiro anggukan kepala sambil terus memperhatikan. Di tepi telah galuh cinta berdiri tak bergerak. Hanya dua bola matanya saja yang berputar memperhatikan kian kemari. Lalu gadis ini menarik nafas panjang dan duduk di atas satu batu besar. Di langit cahaya seng surya mulai adut karena sebentar lagi akan menggelincir masuk ke ufuk penggelamnya. Hantu selaksa angin memegang lengan Wiro lalu kembali berbisik. Menurut kabar yang aku sirap, kau adalah satu-satunya pemuda yang dicintai gadis bernama Luh Cinta itu. Air muka murid sentuh gendeng jadi berubah. Dia tersenyum sambil garuk-garuk kepala. Kabar seperti itu mana bisa dipercaya, nek? Kalau begitu harus kau tanyakan sendiri padanya ujar si nenek pula. Enak saja kau, nek. Jangan berani berbuat macam-macam, kau pemuda pengecut atau tolol. Biar aku yang bertanya padanya lalu sekaligus mengatakan bahwa kau sendiri juga mencintainya nenek gila Wiro cekalera terat lengan Luh Pingitan. Hem, jadi kau tidak mencintainya? Jangan kau berani dusta anak muda. Aku melihat dari air muka serta pancaran matamu. Kau mencintar gadis itu dengar, nek. Sebagai lelaki waras aku memang tertarik pada Luh Cinta. Tapi bukan aku saja. Aku rasa semua pemuda di negeri latanah silam menyukai gadis itu. Tapi, tapi yang dicintainya cuman seorang. Apa kau mau berkilah? Soal dia mencintaiku mana tahu, nek? Kau tolol atau pura-pura dunu? Hik, hik, hik. Saat ini aku tahu bagaimana perasaanmu. Kau hendak keluar dari balik semak pelukar ini. Ingin menemui gadis itu aku dapat membaca isi hatimu di mukamu yang tolol. Hik, hik, hik. Di atas batu Luh Cinta masih tampak duduk sambil pandangi air telaga yang kini seolah disepuh kuning akibat siraman cahaya sang surya yang hendak tenggelam. Tiba-tiba gadis itu melangkah ke sederetan batu-batu setinggi pinggang di arah timur tepian telaga. Di sini dia memandang ke langit, lalu memperhatikan berteliling. Merasa yakin tidak ada orang lain di tempat itu maka perlahan-lahan dia mulai membuka pakaian birunya. Dua bola mata pendekar 212 membesar menyaksikan pemandangan yang tidak terduga itu. Tapi mendada ada dua telapak tangan menekap matanya lalu terdengar suara si nenek muka kuning. Dasar pemuda mat juga tal. Tadi kau bilang tidak sudi melihat aku berbugil-bugil. Karena aku sudah tua bangka, tubuhku peot jelek dan keriputan. Tapi sekarang ada gadis yang mau mandi telanjang matamu seperti mau melompat keluar nek, aku. Bukan maksudku mau memperhatikan. Tapi semua terjadi begitu mendadak. Kalau melihat sepintas ku rasa tidak apa-apa nek. Itu namanya rezeki kebetulan. Tapi kalau dipandang atau sengaja mengintip terus-terusan itu baru dosa nak saja kau bicara. Saat ini aku merasa sekujur tubuhmu sudah pada kencang kata si nenek. Nek, aku. Lepaskan tanganmu. Aku berjanji tidak akan memandang ke arah telaga. Aku, Wiro pegangi dua tangan si nenek. Lalu dia merasa bagaimana dua tangan itu menekannya ke bawah hingga dia jatuh berlutut. Lalu sekali lagi dua tangan si nenek bergerak, sosok Wiro terpuntir membelakangi telaga dan terduduk jatuh menjelepok di tanah. Kalau kau berani memandang lagi ke arah telaga, ku jitak kepalamu sampai benjol setelah mengancam begitu baru luh pinggitan lepaskan kedua tangannya yang menekap menutupi mata pendekar 212. Wiro tertawa-tawa sambil garuk-garuk kepala. Dari telaga didengarnya suara orang mencebur masuk ke dalam air di sampingnya si nenek tegak memperhatikan luh cinta berenang di tepi telaga disela-sela batu dan sesekali tubuhnya menyelam lenyap di bawah permukaan air. Selagi luh cinta menyelam untuk kesetian kalinya, tiba-tiba dari balik satu pohon besar berkelebat satu bayangan hitam. Dua kali melompat orang ini sampai dekat batu di atas mana luh cinta meletakkan pakaian serta perbekalannya. Orang tak dikenal tersebut memeriksa pakaian luh cinta seperti mencari-cari sesuatu. Dari permukaan air muncul kepala dan sosok setengah badan luh cinta. Orang yang ada dekat batu tampak kaget, memandang terpana lalu cepat bergerak membungku kebalik sebuah batu. Kurang ajar. Ada yang datang. Berani dia mengintip anak gadis orang sedang mandi. Nek, ada apa? Apa yang terjadi? Tanya Wiro. Diam kau. Jangan berani membalik membentak si nenek. Lalu sambil melesat keluar dari balik semak belukar lebaluh pingitan berteriak. Makhluk kurang ajar. Berani kau mengintai perempuan mandi. Nek, Wiro garu kepalanya. Siapa yang mengintai tapi si nenek sudah tak ada lagi di sampingnya. Perlahan-lahan Wiro putar kepalanya. Sosok hitam di tepi telaga tersentak kaget orang ini cepat memutar tubuh hendak melarikan diri. Tapi hantu selaksa angin sudah menghadangnya dan langsung hantamkan tangan kanannya. Orang yang diserang dalam kagetnya masih bisa angkat tangan menangkis pukulan ganas hantu selaksa angin. Buk dua tangan beradu keras di udara orang berpakaian serbah hitam keluarkan seruan tertahan dan terpental sampai dua tombak. Sebaliknya si nenek terjejar tiga langkah dan mengeluh kesakitan lalu merutup tak karuhan. Di dalam air Luh Cinta terpekik ketika mengetahui ada orang lain di tepi telaga, dekat sekali di tempatnya mandi. Lalu ada suara perempuan membentak dan memaki di susu suara gebrakan orang berkelahi. Gadis ini jadi bingung. Dia bergerak ke tepi telaga ke arah batu di mana pakaiannya berada. Tapi si nenek cepat berteriak. Luh Cinta, jangan keluar dari dalam air. Ada lelaki kurang ajar di tempat ini. Dia mengintip kau mandi. Biar ku beri pelajaran. Akanku korek dua biji matanya mendengar peringatan hantu selaksa angin itu tentu saja. Luh Cinta tidak berani keluar dari dalam telaga ingin sekali dia ikut menggebuk lelaki kurang ajar itu. Tapi dalam keadaan seperti itu mana mungkin dia melakukan. Seperti yang diberitahu si nenek, mau tak mau dia terpaksa mendekam bertahan di dalam air. Tunggu. Tahan seranganmu berseru orang berjubah hitam yang kembali hendak diserang oleh hantu selaksa angin. Kali ini tidak tanggung-tanggung si nenek akan menghantam dengan pukulan tombak kuning pengantar mayat. Aku tidak bermaksud jahat. Aku sama sekali tidak mengintip gadis itu. Aku, makhluk jahanam. Kau sudah tertangkap basah. Masih mau berkilah amarah hantu selaksa angin tidak tertahankan lagi. Untuk kedua kalinya nenek ini menyerbu. Kali ini dia siap melepaskan pukulan mautnya yang bernama Salju Putih Latinggi Maru. Dua tangan mengepal, diangkat setinggi dada lalu didorong sambil sepuluh jari membuka. Bau seharum setanggi dibakar menghampar menusuk penciuman. Udara mendadak menjadi dingin. Pukulan Salju Putih Latinggi Maru seru orang yang hendak diserang kaget luar biasa. Dia tidak menyangka si nenek akan keluarkan ilmu yang sangat dasyat itu. Pertanda dirinya memang hendak dibikin lumat. Sebaliknya hantu selaksa angin juga terkejut ketika belum lagi dia melepas pukulan maut. Orang berjubah hitam ternyata sudah mengetahui ilmu kesaktiannya itu. Untuk sekejapan gerakan dua tangannya hendak menghantam jadi tertahan. Walau sesaat namun kesempatan ini dipergunakan oleh orang berjubah hitam untuk dorongkan dua tangannya ke depan. Dua larik gelombang angin menderu. Sosok nenek muka kuning terhuyung-huyung. Sambil imbangi diri dan kuatkan kuda-kuda kakinya hantu selaksa angin pukulkan dua tangannya. Sepuluh kuku si nenek pancarkan sinar kuning, menderu menggidikan ke arah lawan. Namun orang berjubah hitam dengan kecepatan luar biasa masih sempat berkelebat selamatkan diri sepuluh larik sinar kuning melabrak deretan batu-batu besar di tepi telaga. Akibatnya batu-batu itu hancur berantakan, bertabur di udara yang dingin dan berbau setanggi. Kurang ajar. Siapa adanya jahanam itu? Aku rasa-rasa bisa menduga. Hanya sedikit orang yang tahu ilmu pukulan yang hendak ku lepaskan. Sayang udara telah gelap. Aku tidak dapat melihat jelas wajahnya. Ada keandahan pada muka orang itu. Jangan-jangan, hantu selaksa angin lalu ingat pada luh cinta. Dia segera melompat mendekati batu di atas mana terletak pakaian si gadis. Pakaian biru itu dilemparkannya ke dalam telaga. Gadis, lekas kau kenakan pakaian muluh cinta cepat menangkap pakaiannya. Tak peduli berbasah-basah, dia kenakan pakaian lalu naik ke tepi telaga. Begitu berhadap-hadapan, luh cinta tidak menyangka kalau yang menolongnya itu adalah nenekmu kakuning yang dikenalnya dengan julukan hantu selaksa kentut. Hantu selaksa kentut. Aku tidak mengira. Aku sangat berterima kasih padamu. Kalau kau tidak muncul tentu lelaki jahannam itu telah berbuat jauh lebih keji. Kau tahu siapa orangnya nek sementara itu dibalik semak pelukar pendekar 212 wirosableng masih duduk menjelepok di tanah. Waktu tadi ditinggal si nenek dia ingin segera bangkit berdiri. Namun takut didamprat terpaksa dia menunggu. Lalu terdengar suara orang berkelahi. Ketika mendengar si nenek menyuruh luh cinta mengenakan pakaian, murid sento gendeng ini tidak tahan lagi. Setelah menunggu sesaat akhirnya dia bangkit berdiri dan lari ke tepi telaga. Justru saat itu luh cinta baru saja menanyakan siapa adanya orang yang telah berlaku kejai mengintipnya mandi. Melihat kemunculan wirosab terjadilah salah sangka. Luh cinta mengira seng pendekarlah yang telah mengintipnya saat mandi di telaga. Pertemuan yang tidak diduga dan dalam suasana seperti itu membuat luh cinta menjadi pucat. Suaranya bergetar. Kau, kau ternyata yang berlaku keji mengintip diriku. Rupanya benar apa yang selama ini tersiar di luaran. Kau pemuda hidung belang. Bahkan setelah kau impun kau masih melakukan perbuatan tidak terpuji. Apakah kau tidak mendapat kepuasan dari istrimu hingga masih mau mengintip perempuan mandi? Tadinya wirosab memang merasa bersalah karena secara tidak sengaja dia sempat melihat sosok luh cinta sewaktu menanggalkan pakaian. Setelah ditegur hantu selaksa angin dia tidak meneruskan perbuatannya itu. Namun yang mengejutkan dan membuat wajah wiros ikut-ikutan pucat adalah ucapan luh cinta. Bagaimana dia tahu aku sudah kawin? Wiro bertanya sendiri dalam hati dan mendadak dadanya terasa sesak. Luh cinta, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Bagaimana mungkin ada orang mengintip secara tidak sengaja. Perbuatanmu sungguh keji memalukan, aku, Wiro tak bisa meneruskan ucapannya. Saat itu nenek muka kuning segera menengahi. Luh cinta, yang tadi mengintip kau mandi bukan dia. Tapi orang lain, luh cinta jadi terkejut mendengar keterangan si nenek. Hingga matanya terbelalak berganti-ganti memandang Wiro dan hantu selaksa angin. Orang yang berbuat keji itu sudah kabur, hantu selaksa angin menambah keterangannya. Kau, kau sempat mengenali siapa adanya lelaki terkutuk itu. Nek tanya Luh cinta lalu memandang pada Wiro dengan air muka seperti menunjukkan penyesalan padahal hatinya masih perih. Karena mengetahui Wiro telah menikah dengan seorang gadis yang bernama Luhembulan, baka episode sebelumnya berjudul Rahasia Pertawinan Wiro, keadaan di tempat ini agak gelap. Aku tidak bisa melihat jelas wajah orang itu. Dia mengenakan jubah hitam dan mukanya juga hitam pekat. Aku menduga, jangan-jangan bukankah dia orang yang selama ini dikenal dengan julukan si penolong Budiman terkejutlah Luh cinta dan juga Wiro mendengar ucapan si nenek. Selama ini dia memang selalu mengikuti diriku, kata Luh cinta pula. Walau aku curiga padanya tapi sebegitu jauh dia tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Tau-tau kali ini, tidak terduga dia melakukan perbuatan keji itu. Aku akan mencarinya sampai dapat kalau belum ku hajar habis-habisan belum puas hatiku, kata Luh cinta dia merabah-rabah pakaiannya. Lalu berpaling ke arah batu besar tempat tadi dia meletakkan pakaiannya. Di situ terletak sehelai kantong kain miliknya. Luh cinta segera mengambil kantong itu dan memeriksa isinya. Dia mencari-cari, membalikan kantong kain itu berulang kali, merabah pakaian kemari. Pucatlah wajah gadis ini untuk kesetian kalinya. Ada sesuatu barangmu yang hilang Luh cinta tanya hantu selaksa angin. Yang ditanya menjawab dengan anggukan. Wiro ingin menanyakan benda apa yang hilang tapi tak sanggup keluarkan ucapan. Akhirnya si nenek yang bertanya. Barang apa Luh cinta sebuah ukiran bunga mawar. Terbuat dan batu berwarna merah. Bagaiku benda itu sangat berharga sekali. Kuanggap sepertinya was sendiri. Tadi aku sempat melihat si penolong budiman memeriksa pakaian dan barang-barangmu yang ada di atas batu, kata hantu selaksa angin pula. Kalau begitu jelas dia yang mencuri mawar dari batu merah itu kata Wiro. Biar aku mengejarnya sekarang juga perlu apa menyusahkan diri. Bukankah lebih baik bagimu menemani istri sendiri wajah pendekar 212 kembali memucat nenek muka kuning kerenyitkan wajahnya. Luh cinta, kau ini berbicara apa? Apa maksudmu dengan semua ucapan itu? Memangnya pemuda ini sudah kawin? Kawin dengan siapa? Kawin di negeri latanah silam ini tanyakan sendiri padanya sahut luh cinta lalu membuang muka, memandang ke arah telaga. Mutpret gila. Kentutku sampai terpancar mendengar semua pembicaraan kalian. Wiro, aku tak pernah tahu. Memangnya benar kau sudah kawin? Dengan siapa nek, aku, Wiro menggaru kepalanya. Aku tak bisa menjelaskan, aku tidak suka orang berdusta. Antara kita saat ini sudah terjalin hubungan sangat terat Wiro. Ingat hal itu baik-baik. Aku tidak peduli kau sudah kawin dan dengan siapa aku hanya ingin tahu apa yang dikatakan gadis ini benar-benar dan tidak, nek, jawab Wiro. Wahai, sialan amat jawabanmu memang sialan nek. Aku mengalami nasib sial yang aku tidak tahu mengapa jadi bisa begitu. Terserah orang mau mengatakan apa. Yang jelas semua terjadi di luar kemauanku, tidak bisa ku mengerti. Mana ada pemuda kawin di luar kemauannya. Kalau gadis masih mungkin karena dipaksa, saat ini aku tak bisa menerangkan padamu. Ceritanya panjang. Aku kira lebih baik kita tinggalkan tempat ini, tidak. Kau harus memberi tahu lebih dulu jawab hantu selaksa angin. Nanti akan ku ceritakan padamu. Aku berjanji baik, aku menurut. Kau menceritakan nanti. Tapi saat ini aku ingin tahu dulu, benar kau sudah kawin Wiro kawin tidak siah apa itu bisa dinamakan kawin menukas pendekar 212. Aku jadi tidak mengerti. Kawin tidak siah bagaimana Nek, kalau kau keliwat menekan aku terpaksa meninggalkan kau. Aku tidak akan menemanimu mencarilah sedayu di ancam seperti itu. Hantu selaksa angin alias luh pingitan jadi khawatir. Nenek ini segera berkata pada luh cinta. Maafkan aku wahai kerabat muda dan cantik. Aku tidak dapat memaksa pemuda ini. Aku terpaksa menanti sampai dia mau menceritakan. Kalau aku sudah tahu dan kita bisa bertemu, pasti akan ku jelaskan padamu. Aku tidak perlu segala cerita dan penjelasan, Nek. Aku melihat sendiri upacara peresmian pernikahannya di Bukit Batu Kauin jawab luh cinta. Kagetlah si Nenek Muka Kuning. Wiro tak kalah kejutnya. Sebelum pembicaraan jadi bertambah panjang murid sento gendeng ini segera berkelebat tinggalkan tempat itu. Melihat Wiro pergi luh pingitan jadi bingung sendiri. Dia harus mengambil keputusan. Luh cinta, si Nenek akhirnya berkata. Aku terpaksa meninggalkan kau. Aku ada urusan sangat penting dengan pemuda itu. Dia bukan pemuda lagi, Nek. Dia sudah kau intukas luh cinta. Ya, ya hantu selaksa angin garuk-garuk kepalanya. Gila. Aku sudah ketularan penyakit si Wiro itu sebentar-sebentar garuk kepala dalam bingungnya. Akhirnya luh pingitan berkelebat pula ke arah lenyapnya pendekar 212. Tiga sosok berjubah hitam itu berkelebat sebat laksana bayangan setan. Sesekali tubuhnya lenyap di balik deretan petohonan atau semak terbelukar. Di satu tempat dia memblok ke kiri dan akhirnya masuk ke dalam sebuah goa. Dia langsung jatuhkan diri, duduk di lantai, bersandar ke dinding goa dengan nafas mengengah-engah. Untuk sementara aku aman berada di sini. Goa ini pernah didiami gadis itu dan luh santini. Dia pasti tidak akan mencariku sampai ke sini. Orang berjubah hitam berucap di antara engahan nafasnya. Dari mukanya yang hitam oleh lapisan tanah liat mudah diterka bahwa orang ini bukan lain adalah si penolong Budiman yang sejak beberapa waktu belakangan ini telah menggemparkan negeri latanah silam dengan ilmu kesaktiannya yang disebut pukulan menebar Budi. Sejak tadi tangan kanan si penolong Budiman berada dalam saku jubah hitamnya, memegang rat sebuah benda yang telah diambilnya dari kantong perbekalan milik Luh Cinta. Dengan tangan gemetar dia keluarkan benda itu. Saat itu di luar malam sudah turun. Di dalam goa cukup gelap. Dia tak dapat melihat jelas benda yang dikeluarkannya dari dalam saku jubah. Aku harus menyalakan api. Aku harus meneliti benda ini. Untuk memastikan bahwa ini benar-benar benda yang pernah dimiliki. Wahai para dewa, tunjukkan aku kebesaranmu. Perlihatkan bukti dan kenyataan bahwa memang inilah adanya benda itu, dari sisa-sisa kayu api yang ditinggalkan Luh Cinta dan Luh Santini dan masih bertebaran di dekat mulut goa, si penolong Budiman membuat api unggun. Begitu goa menjadi terang-benderang dia kembali keluarkan benda di dalam sakunya. Agar lebih jelas benda itu didekatkannya ke api. Sepasang mati si penolong Budiman membeliak besar, memandang lekat tak berkesip. Dadanya berguncang keras. Asli. Aku yakin. Ini benar-benar batu merah berbentuk ukiran bunga mawar. Benda yang pernah menjadi hiasan rambutnya, si penolong Budiman cium dalam-dalam batu merah berbentuk bunga mawar itu sambil pejamkan matanya. Aku seperti merasakan harumnya bau rambutnya. Para dewa besar men berkah dan petunjukmu. Hiasan ini adalah milik mendiang. Berarti gadis bernama Luh Cinta ini. Apakah dia bagaimana benda ini bisa berada di tangannya kalau dia tidak mempunyai hubungan tertentu dengan mendiang? Wahai orang yang ada di alam roh. Kuharap kau bisa bersabar hati dan bertenang diri sampai aku mampu menyingkap semua rahasia kehidupan ini. Ketika si penolong Budiman membuka dua matanya kembali, kelihatan matu itu berkaca-kaca. Sambil mendekat ukiran bunga mawar yang terbuat dari batu merah ke dadanya, hatinya berkata, Aku harus kembali ke telaga. Menemui gadis itu. Tapi apakah ini saatnya yang tepat? Dia telah mempunyai kesan yang tidak baik terhadapku. Si nenek muka kuning pasti sudah member tahu ciri-ciriku pada gadis itu. Sulit bagiku mengelakkan tuduhan. Kecuali jika dia mau mendengar dan menerima semua penjelasanku. Demi masa selamku. Demi masa depan gadis itu, aku harus pergi menemuinya. Apapun yang terjadi. Bertahun-tahun aku berusaha keras untuk menyingkap kabir gelap kehidupan ini. Sekarang setelah hampir tersibat masakan aku harus tercampak dalam kebimbangan tanda seru perlahan-lahan si penolong Budiman Bank berdiri. Belum sempat dia melangkah ke pintu goa tiba-tiba menggelegar suara bentakan. Orang di dalam goa. Lekas keluar. Kembalikan benda yang kau curi dariku. Atau kau akan kukubur hidup-hidup di dalam goa itu si penolong Budiman tersentak kaget. Kejutnya bukan alang kepalang. Dia mengenali suara itu. Luh cinta, gesisnya. Bagaimana dia tahu aku berada di dalam goa ini? Celaka. Tapi mungkin ini satu jalan pintas yang lebih baik. Namun aku harus mengambil sikap waspada hati-hati. Dalam keadaan seperti ini di mana dia penuh salah sangka terhadapku bukan mustahil dia langsung menghantam. Begitu melihatku dengan kakinya si penolong Budiman matikan nyala api unggun di mulut goa. Begitu keadaan gelap dengan cepat dia melesat keluar. Di luar goa dia langsung berhadapan dengan luh cinta. Dan ternyata gadis ini tidak sendirian. Satu langkah di belakangnya berjejer tiga sosok. Walaupun gelap namun si penolong Budiman masih mengenali. Tiga orang di belakang luh cinta adalah bocah yang dikenalnya dengan nama naga kuning, lalu kakek berjuluk si setan ngompol. Yang ketiga adalah banci, berkepanda yang tinggi yang biasa dipanggil dengan sebutan betina bercula. Bagaimana luh cinta bisa muncul bersama ketiga orang itu? Mari kita ikuti apa yang terjadi beberapa waktu sebelumnya. Beberapa lama setelah Wiro dan hantu selaksa angin meninggalkannya, luh cinta masih tertegak di tepi telaga. Sementara hari mulai gelap karena keremangan senja telah digantikan ke pekatan malam. Dalam bingungnya dia tidak tahu mau melakukan apa. Mengejar si penolong Budiman yang telah mencuri barang berharga miliknya. Atau mengejar Wiro dan hantu selaksa angin. Ketika akhirnya dia memutuskan untuk mengejar si penolong Budiman tiba-tiba kesunyian di tempat itu derobek oleh suara bergemuruh seolah seantro tempat dihantam badai. Lalu terdengar teriakan beberapa orang. Belum hilang kagetnya si gadis tiba-tiba tiga sosok mencelat dari dalam kegelapan dan jatuh terbanting di hadapannya. Orang biasa pasti tak akan mampu bergerak untuk beberapa lamanya paling tidak ada bagian tubuhnya yang cedera atau ada tulangnya yang patah. Namun ketiga orang yang berkaparan di tanah itu walau kelihatan babak belur dengan cepat melompat bangkit, memasang kuda-kuda, sama-sama menghadap ke arah kegelapan. Kalian bertiga, apa yang terjadi tanya luh cinta? Belum sempat ada yang menjawab tiba-tiba satu bayangan putih berkelebat orang ini ternyata adalah hantu sejuta tanya sejuta jawab. Seperti dituturkan sebelumnya dalam episode hantu selaksa angin laungu dan hantu sejuta tanya sejuta jawab tidak mampu menghadapi pendekar 212 Wirosa Bleng yang dibantu oleh Seng Junjungan. Hantu sejuta tanya sejuta jawab untuk kesetian kalinya terpaksa meninggalkan arna pertempuran membawa laungu yang cedera berat akibat secara tidak sengaja terkena hantaman ilmu memburu lurat mengikat otot yang dilepaskan hantu sejuta tanya sejuta jawab. Dalam perjalanan menyelamatkan sahabatnya itu, tidak sengaja hantu sejuta tanya sejuta jawab melihat tiga sekawan naga kuning, si setan ngompol dan betina bercula. Tiga jahanam itu rutu pelawungu, mereka telah berbuat kurang ajar pada kita. Terutama kakek berjuluk setan ngompol itu. Dia mengencingi mulutku. Demi Dewa dan semua roh yang tergantung antara, langit dan bumi kita harus membalaskan sakit hati aku sudah bersumpah untuk membunuh ketiganya. Sumpahmu adalah sumpahku juga laungu. Tapi saat ini aku merasa lebih berkewajiban menyelamatkan dirimu, keadaanku sudah jauh lebih baik dari kemarin. Karikan aku tempat yang baik dan aman. Tinggalkan aku di sana. Kau harus mengejar mereka. Bunuh tiga makhluk celaka itu aku akan penuhi permintaanmu laungu. Karena dendamu adalah dendamku juga kata hantu sejuta tanya sejuta jawab. Aku titip pukulan maut badai lima penjuru padamu. Aku ingin kau membunuh mereka dengan ilmu ini kata laungu. Lalu kakek ini lekatkan telapak tangan kanannya ke telapak tangan kanan hantu sejuta tanya sejuta jawab. Bersamaan dengan itu diakerahkan tenaga dalam. Dua tangan yang sating berlekatan itu memancarkan cahaya terang kebiruan. Dengan kesaktiannya laungu memindahkan ilmu badai lima penjuru pada hantu sejuta tanya sejuta jawab. Di satu kaki bukit kecil dekat sebuah metu air hantu sejuta tanya sejuta jawab tinggalkan sahabatnya lalu mengejar naga kuning, setan wompol dan betina bercula. Mengenai riwayat dendam kesumat laungu dan hantu sejuta tanya sejuta jawab terhadap naga kuning, setan wompol dan betina bercula. Kita harap baka episode berjudul Badai Fitnah Latana Silam, saat itu naga kuning, setan wompol dan betina bercula baru saja berpisah dengan Lakasipo dan Luhinjani. Setelah terjadi bentrokan dengan periangsa putih, baka episode berjudul Rahasia Perkawinan Wiro. Mereka berusaha mencari wirok karena periangsa putih telah melancarkan tuduhan bahwa pendekar 212 wirosableng telah melakukan perbuatan mesum dengan peri bunda yang menyebabkan peri itu kini menjadi hamil. Karena ketiganya berjalan sambil mengobrol dan sesekali tertawa hahaha, tidak terlalu sulit bagi hantu sejuta tanya sejuta jawab mengejar mereka. Begitu berhadapan dengan ketiga orang itu, tanpa banyak bicara si kakek langsung menghantam dengan serangan badai lima penjuru yaitu pukulan sakti yang dititipkan lawungu di tangan kanannya lima gelombang angin mengeluarkan suara menggemeruh laksana badai menerpa ke arah naga kuning, setan wompol dan betina bercula. Karena diserang mendadak begitu rupa ketiga orang itu berseru kaget dan masing-masing selamatkan diri jungkir balik. Setan wompol merasa pinggangnya seperti patah akibat diserempet pukulan yang dilepaskan hantu sejuta tanya sejuta jawab. Terbungkuk-bungkuk kakek ini kucurkan air kencing. Si betina bercula tertelentang di tanah sambil pegangi perutnya. Jebol ususku. Hancur perutku katanya lalu berguling di tanah. Sambil menahan sakit dia berusaha bangkit berdiri. Di antara ketiga orang yang dihantam serangan mendadak itu naga kuning yang paling parah. Bahu kanannya serasa tanggal. Dia tak mampu menggerakan tangan. Ketika pakaiannya sengaja dirobeknya terlihat daging bahunya memar merah seperti dipanggang. Kakek Jahanam. Kau tidak habis-habisnya mencelakai kami teriak naga kuning. Bocah ini bangkit termiring-miring sambil bersandar ke sebatang pohon. Anak kurang ajar. Kau yang akan kubunuh lebih dulu. Aku tidak peduli siapapun kau adanya hantu sejuta tanya sejuta jawab tiba-tiba luh cinta menegur. Kau adalah tokoh yang dituakan, tempat semua bertanya dan meminta pertolongan. Mengapa kau menyerang orang-orang ini secara ganas? Pertanda jaias kau ingin membunuh mereka kau tidak tahu siapa mereka. Kau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan terhadapku. Jadi harap kau jangan campuri urusan kami bentak hantu sejuta tanya sejuta jawab. Wahai, apakah tidak ada lagi kasih di negeri latanah silam ini? Hingga sesama makhluk hanya menginginkan kematian seperti diketahui sebenarnya baik hantu sejuta tanya sejuta jawab maupun laungu sama-sama merasa jerih terhadap bocah ini. Namun saat itu karena dia telah berhasil menghantam lebih dulu, si kakek merasa tidak akan sanggup menghabisi naga kuning. Maka sambil tertawa mengekeh dia angkat tangan kanannya, siap melancarkan pukulan badai lima penjuru untuk kedua kalinya. Pukulan ini diarahkan pada naga kuning. Sementara itu tangan kirinya tak tinggai diam. Dia keluarkan ilmu yang disebut memeluk bumi menghantam matahari. Tangan kirinya itu berubah menjadi panjang, lalu menyambar ke arah betina bercula dan setan ngompol. Celaka. Dia seperti kesetanan ujar naga kuning. Makhluk yang otaknya di luar kepala ini benar-benar inginkan nyawa kita. Aduh kencingku tidak tertahankan kata si setan ngompol. Matanya mendelik ketika melihat tangan kiri hantu sejuta tanya sejuta jawab. Tau-tau sudah melesat ke bawah perutnya sementara si kunya mencuat mencari sasaran di dada betina bercula. Si betina bercula tak tinggai diam. Dia membuat gerakan mundur satu langkah. Begitu sikut si kakek lewat dua tangannya segera menyerbu dayam gerakan yang disebut pelukan mesra pengantar kematian. Seperti pernah diceritakan ilmu ini konon hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang punya kelainan seperti si betina bercula. Begitu bagian tubuh lawan berada dalam pegangan maka dia akan merangkul rat-rat penuh nafsu hingga dia mencapai puncak gairahnya. Sebaliknya orang yang masuk dalam pelukannya juga akan diselimuti rasa gairah lalu kelemasan sendiri dan roboh dengan tulang-tulang laksana wancur. Sama seperti betina bercula, si setan ngompol juga hadapi serangan lawan dengan jurus setan ngompol mengencingi pusara. Tubuhnya melesat ke udara setinggi dua tombak. Dua kakinya dibuka lebar tebar menebar tendangan. Namun dari selangkangannya bermunkratan air kencing ke arah hantu sejuta tanya sejuta jawab. Sementara Luh Cinta masih menimbang-nimbang apakah dia perlu turun tangan membantu ketiga orang itu, tiba-tiba terjadilah sesuatu empat kakek sakti yang otaknya ada di luar kepala ini berseru keras. Dia bukan kaget atau takut menghadapi serangan si setan ngompol dan betina bercula, namun menjadi pucat sewaktu melihat bagaimana dari balik dada pakaian naga kuning saat itu menyembul sosok kuning kepala seekor binatang bermata merah. Bersamaan dengan itu wajah si bocah berubah menjadi wajah seorang kakek berusia lebih dari seratus tahun. Naga hantu langit ketujuh teriak hantu sejuta tanya sejuta jawab. Walau rasa takut serta merta menjalari tubuhnya namun untuk berbalik dan ambil langkah seribu sudah kepalang tanggung. Maka kakek ini tarik serangan tangan kirinya ke arah setan ngompol dan betina bercula. Tangan itu kini dipergunakan untuk mengebuk sosok naga kuning. Sedang pukulan badai lima penjuru tetap dihantamkannya pada si bocah setelah terlebih dulu melipat gandakan tenaga dalamnya. Dibarengi suara menggelegar seolah hendak membelah bumi satu sosok menyerupai naga kuning bermata merah yang menyembul keluar dari dada naga kuning mendadak berubah besar. Dengan mulut terbuka makhluk aneh ini melesat ke arah hantu sejuta tanya sejuta jawab. Si kakek berteriak ngeri ketika melihat ada satu mulut raksasa sebesar mulut goa menyambar ke arahnya. Luh cinta tercekat dan keluarkan seruan tertahan. Betina bercula terpakik. Setan ngompol terkencing-kencing ketika melihat sosok ular luar biasa besarnya yang keluar dari dada naga kuning menelan kepala lalu tubuh hantu sejuta tanya sejuta jawab hingga amblas ludas tak bersisa lagi. Naga kuning seperti tidak percaya melihat apa yang terjadi. Dia hampir jatuh pingsan ketika menyaksikan bahwa naga besar itu keluar dari dalam tubuhnya. Sekujur tubuhnya menjigil. Tiba-tiba di udara tampak kabut putih berarak turun. Perlahan-lahan kabut itu berubah menjadi bentuk sosok seorang tua berselempang kain putih. Rambut, kunis dan janggut serta alisnya yang serba putih menjulai menyembunyikan wajahnya. Namun naga kuning segera mengenali siapa adanya sosok itu. Anak ini cepat jatuhkan diri, duduk bersimpuh di tanah dan tundukkan tubuhnya ke depan. Mulutnya berucap menyebut satu nama. Kiai gedeta papa mungkas, terima hormat saya, naga kuning, salam hormatmu aku terima. Orang tua berselempang kain putih menjawab salam naga kuning. Suaranya halus seolah datang dari kejauhan tetapi cukup jelas terdengar. Aku muncul bukan untuk menemuimu. Melainkan untuk menemui naga hantu langit ketujuh naga kuning kembali merunduk. Makhluk berbentuk naga kuning bermata merah yang masih menggantung di udara. Keluarkan suara aneh lalu tundukkan kepala di hadapan orang tua berselempang kain putih yang mengapung di udara. Naga hantu langit ketujuh. Aku berterima kasih kau telah melindungi anak itu sebagaimana menjadi tugas kewajibanmu sepanjang hidupnya. Namun aku tidak ingin kau membunuh kakek berjubah putih itu. Harapkah segera mengeluarkannya dari perutmu naga kuning besar. Kedipkan sepasang matanya yang merah lalu kembali rundukan kepala dan keluarkan suara lirih panjang. Tiba-tiba makhluk ini buka mulutnya lebar-lebar dan keluarkan suara seperti muntah. Bersamaan dengan itu melesatlah sosok hantu sejuta tanya sejuta jawab. Wajah, sekujur tubuh dan seluruh jubah putihnya kini kelihatan berubah kuning dan basah. Kakek ini tergelimpang tak bergerak di tanah tapi urat besar di lehernya kelihatan berdenyut pertanda dia masih bernafas hidup. Naga hantu langit ketujuh, aku senang kau mematuhi perintahku. Kembali ke tempat asalmu. Aku akan segera meninggalkan tempat ini, kembali ke dasar telaga gajah mungkur. Naga hantu kedipkan dua matanya lalu merunduk. Setelah itu perlahan-lahan wujudnya mengecil dan masuk lenyap ke dalam dada naga kuning, mengenai Tiai Gedeta Papa Mungkas Harap Bakasirial Wirosa Bleng berjudul Pedang Naga Suci 212 dan Liang Lahat Gajah Mungkur, Setan Wompol, Betina Bercula dan Luh Cinta melompat mendekati naga kuning yang saat itu masih tegak terbingung-bingung. Bocah gebelek kata si Setan Wompol. Aku tak menyana kalau kau punya ilmu kesaktian yang bisa mengeluarkan naga besar dari dalam tubuhmu. Tapi apa benar itu naga sakti jejadian atau penjelmaan anumu yang bisa berubah menjadi besar? Hik, 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 si betina bercula tertawa cekikikan. Kalau benar anu anak ini yang berubah besar, aku jadi ingin memeriksa kebalik celananya mendengar kata-kata betina bercula naga kuning langsung menjauh. Karena soal memeriksa bahkan merabah barang tertarang itu sudah merupakan hal biasa bagi betina bercula yang memang punya kelainan. Naga kuning, siapa kakek yang tadi datang dan lenyap secara aneh itu bertanya Luh Cinta? Dia, di Akiai Gede Tapa Pamungkas, seorang sakti bermukim di Telaga Gajah Mungkur di Tanah Jawa. Dia adalah guru dari nenek sakti bernama Sinto Gendeng. Sinto Gendeng ini adalah guru dari sahabat kami pendekar 212 Wirosa Bleng, luar biasa. Jika dia bisa muncul berarti dia memiliki kesaktian tinggi sekali hingga mampu menembus perbedaan waktu 1200 tahun dan muncul di tempat ini, astaga. Aku tidak memikir sampai ke situ kata naga kuning pula. Si setan ngompol menyambungi, benar, kalau aku ingat tadi tadi pasti aku minta petunjuk bagaimana caranya bisa kembali ke Tanah Jawa Luh Cinta. Melirik tajam ke arah si kakek, diam-diam dia merasa bersyukur apa yang diucapkan si setan ngompol itu tidak kejadian. Setelah sama-sama berdiam diri dalam memandangi sosok hantu sejuta tanya sejuta jawab yang tergeletak di tanah, naga kuning memecah kesunyian dengan bertanya pada Luh Cinta. Luh Cinta, sejak beberapa waktu lalu kami terpisah dari sahabat kami Wiro. Mungkin kau mengetahui di mana dia berada sebenarnya aku juga ingin menanyakan pada kalian, jawab Luh Cinta. Sahabatku, apakah kau sudah mendengar kabar, entah benar entah tidak? Bahwa Wiro menghamili peribunda wajah Luh Cinta tampak menjadi merah mendengar pertanyaan itu. Gadis ini menggigit-gigit bibimia sendiri menahan gelora perasaan hatinya. Aku mendengar banyak hal terjadi belakangan ini. Sulit rasanya mau mempercayai. Kecuali satu hal, hal apa tanya naga kuning. Sahabatmu itu telah melangsungkan perkawinan naga kuning berseru kaget dan ternganga. Si setan ngompol langsung tersandar ke pohon dan pancarkan air kencing. Wahai, kawan kita ini tentunya bergurau, berkata betina bercula. Tidak masuk di akal kata naga kuning. Kalau dia kawin, kawin dengan siapa? Kucing atau kodok istrinya bernama Luh Rembulan. Aku menyakikan sendiri upacara perkawinannya di Bukit Batu Kawin. Dilakukan oleh nenek juruk kawin Lama Hila, tapi kami mendengar kabar Lama Hila mati dibunuh orang belum lama ini, kata betina bercula. Benar, jawab Luh Cinta. Tapi dia mati setelah upacara pernikahan itu. Jangan-jangan, apakah ada sangkut paut kematiannya dengan perkawinan Wiro Ujar Naga Kuning? Kalau tidak bertemu dengan anak setan itu dan dia bicara sendiri, aku belum mau percaya dia sudah kawin kata si setan ngompol pula. Aku tidak ingin membicarakan hal itu lebih jauh, kata Luh Cinta. Saat ini aku tengah mencari orang bemama si penolong Budiman. Mungkin kalian mengetahui atau melihat dia berada di mana orang itu. Bukankah dia si jubah hitam yang kita lihat tak jauh dari telaga sore tadi Ujar Betina Bercula? Betul, sore tadi kami melihat seorang berjubah hitam yang mukanya juga hitam berlari cepat ke arah sebuah telaga. Kalian yakin, jubah hitam muka hitam? Tanya Luh Cinta ingin memastikan. Yakin sekali jawab Naga Kuning, Betina Bercula dan setan ngompol berbarengan. Tanpa banyak cerita lagi Luh Cinta langsung berkelebat tinggalkan ketiga orang itu. Hai seru Naga Kuning. Agaknya ada sesuatu antara Luh Cinta dengan manusia muka tanah liat itu. Bukankah selama ini diketahui si penolong Budiman selalu menguntik Luh Cinta kemana-mana? Aku yakin lelaki itu naksir pada si gadis. Tapi malu karena mungkin mukanya jelek lalu sengaja ditutup dengan tanah liat kalau mau tahu ceritanya mengapa tidak kita ikuti Luh Cinta ujar setan ngompol. Naga Kuning dan Betina Bercula menyetujui. Ketiga orang itu segera lari ke arah lenyapnya si gadis lima. Begitu orang yang dicarinya muncul di depan goa, Luh Cinta langsung menegur penolong Budiman. Selama ini kau selalu mengikuti kemana aku pergi. Terus terang sejak lama aku menaruh curiga terhadapmu. Kecurigaanku hari ini menjadi kenyataan, Luh Cinta, aku akan jelaskan padamu, kata orang bermuka tanah liat dengan suara bergetar. Ucapanku belum selesai wahai orang bermuka tanah liat memotong Luh Cinta. Hari ini kepercayaanku sirna terhadapmu. Seharusnya saat ini aku memberi pelajaran pahit padamu. Menurunkan hukuman atas dirimu. Tentunya kau sudah tahu dua kesalahan besar yang telah kau lakukan atas diri Kuluh Cinta, mengenai peristiwa di telaga itu. Aku bersumpah aku tidak punya niat dengan sengaja hendak mengintip kau mandi, naga kuning, sisetan ngompol dan betina bercula jadi saling pandang mendengar kata-kata si penolong Budiman itu. Tidak disangka, jahil juga si muka comberan kering ini kata si setan ngompol keras-keras hingga si penolong Budiman mendengar. Kalau saja dia mengintip diriku tentu aku persilakan dengan dua tangan dan dua paha terbuka, kata si betina bercuta lalu tertawa cekikikan. Rupanya dia tahu juga betis mulus dan jidat licin yang asli. Hik-hik, hik kakimu berbulu, jidatmu atas bawah berambut. Siapa sudi mengintip monyet jantan mandi kata naga kuning yang membuat betina berculap lototkan matu dan hendak meremas bagian bawah perutnya. Kau sudah tertangkap basah berbuat kekejian yang sangat memalukan. Sungguh sikapmu tidak sejantan seperti yang kau perlihatkan selama ini Luh Cinta kembali keluarkan ucapan. Aku mohon maaf dan tidak dapat menyalahkan dirimu jika sampai berperasangka demikian. Tapi ketahuilah, Luh Cinta angkat tangannya memberi isyarat hingga si penolong Budiman terpaksa hentikan ucapannya. Kehidupan ini berlandaskan kasih. Namun manusia berperilaku aneh memilih-milihnya menjadi kenyataan pahit selama ini aku bersikap baik terhadapmu. Namun kebaikan itu kau balas dengan keculasan keji. Adakah yang lebih keji daripada mengintip perempuan mandi dan dilakukan oleh seorang lelaki berilmu kepandayan tinggi seperti mu sekalilah aku mohon maafmu Luh Cinta. Izinkan aku memberi keterangan, kata si muka tanah liat sambil rapatkan dua tangannya di depan dada dan membungkuk memohon. Luh Cinta tidak perdulikan sikap dan permintaan orang dia melanjutkan. Hal kedua, aku tidak pernah menyangka kalau si penolong Budiman ini ternyata adalah seorang pencuri busuk. Kau mencuri sebuah benda dari kantong perbekalanku. Benda itu sangat berharga bagiku, sama berharganya dengan nyawaku. Harapkah segera mengembalikan benda itu tukang intip. Maling pula kiranya. Walah. Sungguh tidak bermalu kata setan ngompol. Pantas mukanya ditutupi tanah liat menyambung naga kuning. Penolong Budiman, kata betina bercula. Barang apa yang kau ambil dari gadis sahabatku ini? Kalau kau cuma mencuri celana dalam, mengapa tidak mengambil milikku saja? Langsung bisa kau tanggalkan dari badanku jika kau suka naga kuning dan si setan ngompol tertawa gelak-gelak Sementara betina bercula manggut-manggut cepikikan. Luh cinta tampak berubah wajahnya sedang si penolong Budiman memandang dengan mat mendelik besar ke arah betina bercula. Dari dalam saku jubah hitamnya si muka tanah liat keluarkan sebuah batu merah berbentuk sekuntum bunga mawar. Ini barangmu yang ku ambil. Aku kembalikan padamu. Jika kau mau percaya sebenarnya tidak ada niatku untuk mencuri. Aku hanya ingin memeriksa benda itu, habis berkata begitu si penolong Budiman letakkan batu merah di atas patahan batang pohon di hadapannya lalu dia melangkah mundur ke tempatnya semula. Kalau mengambil barang orang tapi mengaku bukan mencuri, lalu namanya kira-kira apanya menyeletuk naga kuning. Maling yang menjawab si setan ngompol. Tepat menimpali betina bercula. Si penolong Budiman tidak dapat menahan hatinya lagi. Dia pandangi ketiga orang itu dengan metu seperti menyala lalu berkata, Selama ini aku menganggap kalian sebagai teman. Mengapa berlancang mulut mengeluarkan ucapan-ucapan seperti itu, mencampuri urusan kami SSTTTT naga kuning silangkan jari telunjuknya di atas bibir. Bapak maling pemerintahkan kita tidak boleh berlancang mulut tidak boleh mencampuri urusannya sebaiknya kita patuhi ujar si setan ngompol. Kalau dia sampai memarahi kita, aku pasti akan terkencing-kencing si penolong Budiman hampir tak dapat menahan amarahnya diejek terus-terusan. Setelah pelototkan mata pada ketiga orang itu dia berpaling padaluh cinta. Aku mengaku telah berbuat kesalahan. Aku bersedia menerima hukuman hem, naga kuning tegak berkacak pinggang dengan tangan kiri sementara tangan kanannya mengusap usap dagunya seperti orang tua mengusap jenggot. Lalu dia memandang pada si setan ngompol dan betina bercula. Kira-kira hukuman apa yang pantas dijatuhkan pada seorang pencuri sekaligus tukang intip perempuan mandi pelintir saja anunya jawab setan ngompol senaknya lalu tertawa mengekeh sambil pegangi bagian bawah perutnya. Kalau memelintir anu, serahkan saja tugas itu padaku kata betina bercula. Lalu sambil tertawa cekikikan dia melangkah mendekati si penolong Budiman dan tangan kanannya diulurkan ke bawah perut orang seperti benar-benar hendak melakukan apa yang diucapkannya. Si penolong Budiman tidak dapat lagi menahan diri. Amarahnya meledak menembus ubun-ubunnya, tangan kanannya bergerak. Laak tamparan keras melayang. Betina bercula terpekik keras dan terbanting merintih di tanah. Darah mengucur dari sudut bibirnya yang pecah. Maling busuk, pengintip keji. Kau memang tidak punya hati kemanusiaan teriak naga kuning marah melihat betina bercula tergeletak mengenaskan begitu rupa. Anak ini menerjang dan hantamkan tangan kanannya melepas pukulan naga murka merobek langit. Si penolong Budiman berusaha mengelak untuk menghindari perkelahian. Namun serangan naga kuning demikian cepatnya hingga dia terpaksa pergunakan tangan kanan untuk menangkis. Dua tangan beradu keras. Naga kuning bukanlah bocah sebarangan namun adu kekuatan dengan si penolong Budiman yang dikenal berkepandaian tinggi membuat anak ini terpental satu tombak. Walau naga kuning mampu jatuh dengan kaki tetap menjejak tanah namun tangan kanannya terasa sakit dan tak bisa digerakkan. Setelah terhuyung-huyung sesaat anak ini akhirnya terduduk bersimpuh di tanah merintih kesakitan. Setan ngompol berseru kaget melihat naga kuning kesakitan begitu rupa kakek ini jadi kalap. Sekali berkelebat diakhirinkan tendangan dras ke kepala si penolong Budiman. Tapi tendangannya dengan mudah dielakan. Malah satu jotosan yang dilancarkan lawan sebagai balasan melanda dadanya, membuat si kakek ambruk muntah darah. Makhluk muka tanah lihat. Apa yang kau lakukan terhadap tiga orang ini membuktikankah sebenarnya memang bukan manusia baik-baik. Orang pandai bukan cuma mengandalkan ketinggian ilmu, tapi harus bisa menahan hati menindih hawa amarah. Orang pandai harus mengutamakan kasih di atas segala galanya Luh Cinta membentak marah. Tanpa dapat menahan diri lagi dia hantamkan dua tangannya ke arah si penolong Budiman. Seolah sadar dan menyesal apa yang telah dilakukannya si penolong Budiman tidak berusaha menyingkir atau menangkis serangan si gadis. Padahal serangan yang dilancarkan oleh Luh Cinta adalah pukulan tangan dewa merajam bumi yang sangat berbahaya. Malah si penolong Budiman sengaja jatuhkan diri berlutut di tanah menunggu datangnya pukulan, menatap dengan sepasang netu yang memancarkan cahaya aneh. Aku mengaku salah. Aku siap menerima hukuman Luh Cinta terkesiap kaget dia tidak menyangka orang akan sepasrah itu. Padahal pukulan yang dilancarkannya jika terkena telak akan menyebabkan lawan terbanting rubuh dan bisa lumpuh seumur hidup. Hati Luh Cinta yang penuh kasih jadi terguncang. Pukulannya yang sudah menghantam setengah jalan diputarnya demikian rupa agar tidak mengenai si penolong Budiman. Namun tetap saja serangan ganas itu menyambar sosok si penolong Budiman sebelah kiri malah tepat di bagian dada dan pinggang. Sesaat lagi pukulan tangan Dewa merajam bumi akan menghantam makhluk bermuka tanah hat itu, tiba-tiba dari kegelapan malam berkelebat seseorang sambil menyorongkan sebatang tongkat bambu berwarna kuning, berusaha menangis serangan Luh Cinta. Keraak tongkat bambu patah. Pukulan Luh Cinta melenceng ke kiri. Membongkar tanah dan bebatuan yang ada di tempat itu. Sosok si penolong Budiman walau selamat tapi terlempar sejauh dua tombak bahu kirinya seperti ditusuk puluhan jarum dan tak bisa digerakan. Terhuyung-huyung dia bangkit berdiri jika saja mukanya tidak dilapisi tanah liat jelas akan terlihat bagaimana wajahnya pucat seputih kain kafan. Orang ini menatap sebentar ke arah Luh Cinta, lalu tidak menunggu lebih lama dia putar tubuhnya dan lenyap dari tempat itu. Luh Cinta hendak mengejar tapi satu suara berkata menjegahnya. Tak perlu kau kejar orang itu Luh Cinta saatnya kelak kalian akan bertemu kembali Luh Cinta terkejut. Dia seperti mengenali suara itu. Cepat gadis ini berpaying ke samping kiri. Mulutnya keluarkan seruan tertahan. Naga kuning, si setan ngompo dan betina bercula yang ada di tempat itu juga sama-sama melengak kaget dan ngeri. Si kakek langsung terkencing-kencing. Ampun, mahluk apa ini, kata betina bercula dengan tengkuk merinding. Saat itu dia masih terduduk di tanah sedang si kakek berdiri di sampingnya. Dalam ketakutan tangannya dipagutkan ke selangkangan si setan ngompo, membuat kakek ini tambah aur-auran. Kencingnya enam orang yang berdiri di hadapan Luh Cinta saat itu adalah seorang perempuan yang sekujur tubuhnya mulai dari kepala sampai ke kaki dilengketi oleh ratusan kodok hijau berbagai ukuran. Dari wajahnya yang kelihatan cuma dua matu serta lubang hidung dan sedikit bibir. Di tangan kanannya dia memegang sebatang tongkat bambu kuning yang telah patah yang kemudian ditancapkannya ke tanah hingga amblas sampai dua pertiganya. Makhluk aneh, bisik naga kuning pada si setan ngompol. Kodok yang bergelantungan di kepala, muka dan badannya itu apakah peliharaannya, binatang mainannya atau anak-anaknya gila kau. Mana ada orang beranak kodok tukas si setan ngompol sambil pegangi dadanya yang masih mendenyut sakit akibat jotosan si penolong Budiman tadi. Tiba-tiba Luh Cinta jatuhkan diri berlutut di hadapan orang aneh itu seraya memanggil. Guru Luh Mas Sigi, untung kau muncul. Kalau tidak mungkin tadi saya telah kesalahan tangan, ah, gurunya rupanya, bisik si setan ngompol pada naga kuning lalu menepis tangan betina bercula yang kembali hendak memegangi pahanya. Untung sang murid tidak dilengketi kodok seperti gurunya kata betina bercula pula. Si nenek bernama Luh Mas Sigi usap kepala Luh Cinta lalu berkata, Semua sudah diatur oleh yang kuasa. Kalau saja aku terlambat menemui dirimu di tempat ini, di malam begini gelap mungkin akan terjadi hal yang lebih buruk. Selama ini aku banyak menyerap kabar atas segala kejadian di negeri latanah silam ini. Beberapa di antaranya menyangkut dirimu itu sebabnya aku perlukan meninggalkan lembah lauk kata hijau mencarimu. Baru saja si nenek habis berucap belasan kata hijau yang menempel di tubuhnya mengeluarkan suara riu lalu berloncatan ke tubuh Luh Cinta. Tanpa ada rasa takut ataupun jijik si gadis usap kata-kata itu satu persatu. Kata sahabatku, aku gembira kalian masih mengenali diriku, kata Luh Cinta. Sementara itu Luh Mas Sigi yang dalam rimba persilatan negeri latanah silam dikenal dengan julukan hantu atau nenek lembah lauk kata hijau memandang ke arah naga kuning, setan ngompol dan betina bercula. Lalu pandangannya membentur batu merah berbentuk bunga mawar yang terletak di atas patahan batang kayu. Dengan cepat si nenek mengambil benda itu, memperhatikannya beberapa saat lalu berkata, Luh Cinta, bukankah bunga mawar batu merah ini milikmu? Mengapa berada di atas patahan batang kayu ada orang berusaha mencurinya nek? Ketika didesak benda itu dikembalikannya, diletakannya di atas pohon itu, orang yang katamu mencuri benda ini, apakah dia yang tadi hendak kau habisi tanya si nenek? Sebetulnya walau hati saya sangat marah dan kecewa, saya tidak berniat sungguhan membunuhnya. Saya hanya ingin memberi pelajaran, aku gembira mendengar kata-katamu itu Luh Cinta. Pertanda pelajaran kasih sayang yang aku tanamkan padamu masih ada di lubuk hatimu, saya selalu berusaha menempatkan kasih dalam setiap jalan kehidupan saya. Walau terkadang mengalami kesulitan, menghadapi kenyataan yang tidak terduga, itulah hidup. Semua tidak mungkin sejalan dengan keinginan kita. Kita menginginkan kebaikan, yang datang angkara murka. Muridku, kau masih ingat riwayat batu ini seperti yang diceritakan nenekmu hantu penjunjung roh saya masih ingat guru. Bukankah batu ini diberikan oleh nenek kepada ibu saya untuk hiasan rambutnya ketika dia masih gadis remaja seperti saya ujar Luh Cinta? Karena sangat berharganya batu bunga mawar inilah maka saya sampai hendak menurunkan tangan jahat pada orang bermuka tanah liat itu. Karena dia hendak mencuri batu mawar merah itu, makhluk berjubah hitam. Mukanya dilapisi dengan tanah liat. Diberi jelaga hitam. Mengapa dia melakukan hal itu? Mengapa dia mencuri mawar batu merah ini dari tanganmu? Adakah kau sempat memikir dan menyelidiki wahai muridku maafkan saya nek? Hal itu memang belum saya lakukan. Yang saya tahu mawar dari batu merah itu sangat berharga bagi saya, tapi tidak bagi orang lain, belum tentu. Jika batu mawar merah ini tidak berharga bagi orang lain, makhluk bermuka tanah liat itu tidak akan mencurinya dari tanganmu. Lalu jika dia benar-benar berniat jahat hendak menguasai batu ini, mengapa kemudian dia mengembalikannya padamu? Agaknya ada sesuatu dibalik semua perbuatannya itu, saya tidak tahu nek, muridku Luh Cinta, apa menurutmu tiga orang aneh ini pantas mendengar semua percakapan kita si nenek goyangkan kepalanya ke arah naga kuning, setan ngompol dan betina bercula. Luh Cinta pandangi ketiga orang itu, mereka sahabat-sahabat saya nek. Tidak jadi apa kalau mereka mendengar pembicaraan kita. Malah sebagian riwayat saya mereka sudah mengetahui, begitu si nenek manggut-manggut naga kuning yang suka bicara usil tiba-tiba membuka mulut nenek yang kepala dan muka serta tubuhnya ketutupan kodok, kau menyebut kami bertiga aneh. Apa anehnya dari kami ini hantu lembahlah kata hijau berpaling pada naga kuning. Dia pandangi bocah itu sesaat lalu sambil tersenyum dia menjawab, aku mulai dengan kakek kawanmu itu, si nenek menunjuk ke arah setan ngompol. Ku katakan aneh karena pelinganya sebelah kananku liat terbalik. Hik, hik, bagaiku itu aneh, entah bagi orang lain. Lalu, dari sini saja aku bisa mencium bau pesing di tubuhnya. Bayi kencing aku tidak heran, kalau sudah tua bangka masih ngompol apa tidak aneh. Hik, hik, hik setan ngompol gelikan mata. Tapi dia tidak marah malah tertawa gelap-gelap menimpali cekikikan si nenek. Itu keandahan sahabatmu si kakek mat celebar dan juling itu? Sekarang sobatmu yang kedua. Jelas dia laki-laki asli. Tapi mengapa berpakaian dan berdandan serta bersikap seperti perempuan? Padahal otaknya tidak miring. Apa itu tidak aneh namanya kini giliran betina bercula yang beliakan mata. Tapi dia juga tidak marah malah sambil senyum-senyum dia berkata, Kau memang tidak tahu nek. Di mati manusia wajar lelaki berdandan adalah lebih menarik daripada perempuan ditempeli katak hijau sepertimu. Hik, hik, hik. Apa kau punya suami nek wahai? Apa maksudmu menanyakan aku punya suami atau tidak? Tanya hantu lembah laak kata hijau heran tapi juga jengkel penasaran. Apa kau mau mencarikan laki untukku kalau kau punya suami? Waktu bercumbu dan tidur bersamanya apa kata-kata itu masih terus nangkering di kepala, muka dan sekujur tubuhmu? Mungkin juga ada kodok yang menempel di anunya bisik setan ngompol kurang ajar lalu tertawa terkekeh-kekeh. Naga kuning dan betina bercula tergelak-gelak. Untung si nenek tidak mendengar kata-kata si kakek tadi hingga dia hanya memandang terheran-heran pada ketiga orang itu sambil bertanya-tanya dalam hati apa yang ditertawakan mereka. Sementara itu lu cinta sendiri walau tidak senang gunya dipermainkan tapi gadis ini juga tak dapat menahan gelinya. Betina bercula meneruskan kata-katanya. Kalau benar kau punya suami, walah. Pasti suamimu kerepotan dan mungkin marah karena keasyikannya terganggu. Ha, ha, ha. Bayangkan, waktu dia memegang tubuhmu yang terpegang katak hijau. Ketika dia mau mencium pipimu yang menempel di hidungnya kodok hijau. Itu maksud pertanyaanku, nek. Jangan mengira aku mau mencarikan suami untukmu. Ha, ha, ha mahluk salah wujud. Bukan hanya sifatmu yang lain, tetap otak dan mulutmu juga aneh mendampurat hantu lembahlah kata hijau. Dua temanku sudah kau katakan aneh. Aku sendiri bagaimana nek naga kuning tiba-tiba bertanya. Si nenek kedap-kedipkan matanya berulang kali lalu mulutnya terpencong-pencong menahan senyum. Sosok dan wajahmu memang seperti yang terlihat. Kau adalah seorang anak lelaki. Tapi kalau aku duga-duga, umurmu belum tentu berada di bawahku. Apa itu tidak aneh terkejutlah naga kuning dan setan ngompol mendengar ucapan hantu lembahlah kata hijau itu. Keduanya saling berpandangan. Aneh, bagaimana dia bisa menduga siapa diriku bisik naga kuning. Seperti diketahui naga kuning sebenarnya memang adalah seorang kakek berusia sekitar 120 tahun. Hei! Kau merasa dirimu aneh atau tidak si nenek bertanya. Naga kuning tersentak. Sambil tersenyum anak ini menjawab. Terserah padamu nek. Kau mau bilang aneh aku menurut saja. Luh masih gi alias hantu lembahlah kata hijau tertawa mengekeh. Lalu dia berpaling kembali pada muridnya, memegang lengan si gadis dan mengganennya ke satu tempat, sengaja menjauhi yang lain-lain. Dengan suara perlahan dia kemudian berkata, Luh cinta, sahabat-sahabatmu yang tiga ini walau aneh ku rasa hatinya baik-baik. Tapi menurut kabar yang kusirap ada seorang pemuda. Yang juga berasal dari negeri 1200 tahun mendatang. Aku lupa siapa namanya. Pemuda itu konon telah jatuh cinta padamu, atau sebaliknya kau yang jatuh hati padanya. Padahal dikabarkan pula pemuda itu telah menebar kekejian dan berbuat mesum di mana-mana. Sampai-sampai aku mendengar dia telah menghamili peribunda. Bagaimana ini? Harap kau mau memberi penjelasan para seluh cinta langsung berubah. Tapi dia cepat menguasai diri. Sambil tersenyum dia berkata, Nenek Luh Mas Sigi, kiranya kau jangan lekas percaya pada segala kabar yang kau sirap. Baiklah aku setuju ucapanmu. Tapi ada satu hal yang ingin aku ketahui. Ingin ku tanyakan, si nenek memandang tajam-tajam ke mata cucunya itu membuat hati si gadis bergebar. Katakan saja apa yang ingin kau tanyakan itu, Nek. Apakah benar pemuda itu mencintai muajah Luh Cinta serta merta menjadi merah? Dia tampak gugup. Saya, saya tidak tahu, Nek. Mengapa kau bertanya begitu kau sendiri? Apakah kau mencintainya? Sang Guru bukan menjawab. Malah batik bertanya. Luh Cinta semakin gugup. Si nenek tersenyum lalu berkata, Ketahuilah wahai muridku. Bagi seorang gadis lebih baik kawin dengan lelaki yang mencintainya daripada yang dicintainya, saya tidak mengerti, Nek. Luh Mas Sigi usap kepala muridnya, kelak kau akan mengerti. Luh Cinta, saya rasa tidak mungkin, Nek. Eh, apa yang tidak mungkin pemuda dari negeri 1200 tahun mendatang itu. Namanya Wiro Sableng, nama aneh, ujar si nenek. Pemuda itu, dia, sepasang maceluh cinta berkaca-kaca. Baunya turun naik menahan isat. Kau menangis. Apa yang telah dilakukan pemuda itu terhadapmu? Katakan. Jika dia berlaku jahat akan ku cari dan ku pesiangi tubuhnya dia telah nikah, Nek. Dia sudah kawin. Luh Cinta tak sanggup meneruskan ucapannya. Gadis ini tundukkan kepala dan tutup wajahnya dengan dua tangannya. Dari mana kau tahu? Aku sendiri belum menyerap kabar itu. Aku menyaksikan sendiri upacara pernikahannya. Nenek Lamahila yang menikahkan mereka. Di Bukit Batu Kauin tapi nenek itu sendiri bukankah dia dikabarkan telah menemui ajal pembantunya bernama Laduliulanya pentah kemana. Di pondoknya ditemui mayat seseorang. Saya tahu, Nek. Mempermainkan perempuan lain menghamili peri. Tapi jangan berani mempermainkan muridku guru suara Luh Cinta tersendat dan wajahnya pucat. Aku tahu kau mencintai pemuda itu. Tadinya aku ingin mencarinya untuk mengatur hari perkawinanmu. Kini aku akan mencarinya untuk mengatur hari kematiannya, Nek. Jangan kau lakukan itu. Dia tidak punya salah apa-apa-apa katamu Luh Cinta. Aku tahu rahasia kasih sangat mendalam di hatimu. Tapi jangan rasa hati itu menutupi jalan pikiran sehatmu. Kurasa pemuda itu sudah keterlaluan. Dia berbuat keji di mana-mana dan kini menghancurkan masa depanmu. Saya, mungkin itu sudah suratan takdir jalan hidup saya, Nek. Saya pasrah. Saya rela, takdir yang sebenarnya datang dari Yang Maha Kuasai. Tapi manusia-manusia kurang ajar di atas bumi ini membuat takdir sendiri-sendiri si Nenek geleng-gelengkan kepalanya. Lalu diusapnya kepala Luh Cinta Seraya berkata, Tadinya harapanku sangat besar terhadap pemuda itu. Karena aku mendengar kabar rahasia yang tersebar di kalangan tertentu. Bahwa hanya pemuda itu yang bakal sanggup menghancurkan angkara murka yang terjadi di atas negeri latanah silam ini. Dia yang konon akan bisa menghabisi hantu muka dua. Tapi kini, bahkan kabarnya hantu sejuta tanya sejuta jawab tadinya berharap besar pada pemuda itu. Kini dia pun sudah menganggap pemuda itu sebagai musuh besar yang harus disingkirkan lama murid dan guru itu terdiam. Akhirnya Luh Cinta berkata, Guru, bukankah saat ini lebih baik kita membicarakan perihal makhluk bermuka tanah liat yang sempat mencuri batu bunga mawar merah itu? Si Nenek anggukan kepalanya, Selama ini, apakah kau telah berhasil mencari tahu seluk-beluk kehidupanmu di masa lalu? Belum, nek. Tadinya saya berharap ada sesuatu yang bisa saya dapat dari orang bermuka tanah liat CTU. Namun saat ini saya seperti kehilangan kepercayaan padanya, Luh Cinta lalu menceritakan kejadian dirinya diintai selagi mandi serta peristiwa dicurinya bunga mawar dari batu merah itu. Tak lupa pula dia menuturkan bagaimana selama ini si muka tanah liat selalu mengikuti gerak-geriknya kemana dia pergi. Mendengar cerita sang murid tampang si Nenek yang tertimbun puluhan katak hijau jadi mengkeret kaku. Laki-laki memang jahanam semua katanya dengan suara bergetar. Kau betul nek, laki-laki memang kurang ajar semua menimpali betina bercula. Aku tersinggung. Tidak semua laki-laki jahanam. Tidak semua laki-laki kurang ajar. Buktinya diriku kata si setan ngompol pula. Oh, kalau orang sepertimu memang sudah kurang ajar sejak lahirnya tuh kasih Nenek. Saking kesalnya mendengar ucapan si Nenek setan ngompol pelintir-pelinganya sendiri lalu serdiak kencing di celahannya. Luh masih diberpaling pada muridnya, Luh Cinta, aku akan mencari makhluk bermuka tanah liat juga pemuda bernama Wiro itu. Si Nenek kemudian melangkah mendekati naga kumung dan teman-temannya kembali. Luh Cinta mengikuti. Sambil melangkah si Nenek serahkan batu bunga mawar merah pada muridnya. Simpan benda ini baik-baik. Pada saatnya dia akan menjadi barang bukti yang tiada bernilai. Aku akan mencari nenekmu hantu penjunjung roh. Puluhan tahun dia menghilang entah kemana. Jika terjadi sesuatu kau harus lekas menemui diriku di lembah, akan saya lakukan, Nek, jawab Luh Cinta. Belasan katak hijau yang sejak tadi bergayutan di tubuh Luh Cinta keluarkan pekikan-pekikan kecil lalu melompat kembali ke tubuh si Nenek. Si Nenek hendak bergerak pergi namun dia hentikan langkahnya dan memandang pada naga kuning, setan wompol dan betina bercula. Jadi kalian bertiga sempat digebuk si muka tanah liat itu si Nenek bertanya. Tiga orang yang ditanya sama menjawab dengan anggukan kepala. Bagaimana rasanya sekarang? Masih sakit Luh Mayanek yang menjawab naga kuning. Kalau begitu biar aku coba mengobati cedera kalian habis berkata begitu hantu lembahlah. Kata hijau ini tepukan tangannya tiga kali lalu berseru, anak-anakku. Periksa keadaan ketiga manusia-manusia aneh itu. Obadi jika kalian mampu baru saja ucapan si Nenek selesai, puluhan katak hijau yang menyelimuti kepala dan tubuhnya keluarkan suara rius seperti mau merobek telinga. Sepuluh katak kemudian melompat ke pipi kanan betina bercula yang luka cedera akibat tamparan kerasi penolong Budiman. Tentu saja orang ini menjeret kaget, juga ketakutan. Celaka. Rusak dandananku hanya sebentar, sepuluh katak hijau tadi melompat berbalik ke tubuh si Nenek. Betina usap-usap pipinya dan jadi terheran-heran. Rasa sakit lenyap, darah yang mengucur di sudut bibirnya yang pecah berhenti. Ah, betina bercula tersipu-sipu, terima kasih Nek. Kata-katakmu itu rupanya bukan binatang sembarangan, tiba-tiba belasan katak melesat ke arah Naga Kuning, menempel mulai dari bahu kanan sampai ke ujung-ujung jari tangannya. Seperti diketahui tangan bocah itu cedera cukup parah akibat beradu kukulan dengan si penolong Budiman yang berkepandaian tinggi. Akibatnya tangannya terasa sakit dan sulit digerakan. Karena jijik dan ngeri Naga Kuning mengerunyi termonyong-monyong. Belasan katak hijau julurkan lidah. Ada yang menjilapi tangan si bocah, ada juga yang menggigit-gigit sesaat kemudian binatang-binatang itu melompat kembali ke tubuh si Nenek. Coba periksa tanganmu. Apa masih sakit Nenek Luh Masigi bertanya. Naga Kuning seperti tidak percaya rasa sakit di tangannya bukan saja lenyap tapi kini dia juga bisa menggerakkan tangan itu kembali. Langsung saja bocah ini membungkuk memberi penghormatan seraya mengucap terima kasih berulang kali. Si Nenek menyeringai. Dia berpaling pada setan ngompol. Yang dipandang langsung besar terkencing. Karena dia tahu kini giliran dirinya yang akan dilompati katak-katak hijau itu. Nek, ku harap kau, setan ngompol yang paling parah cederanya ketakutan dan kencingnya mulai mengucur. Dia bergerak mundur beberapa langkah. Si Nenek tertawa mengekeh. Anak-anak, lekas kalian kerjain kakek aneh itu belasan katak hijau keluarkan suara nyaring lalu berlompatan ke arah si setan ngompol, bertempelan di bagian bawah perutnya sampai ke celah paha. Ser setan ngompol pancarkan air kencingnya. Tubuhnya berjingkrakan. Eh dan, kurang ajar. Katak-katak celaka. Kenapa menempel di selangkanganku? Bukan di bagian itu tubuhku yang cedera. Tapi di dada waduh celaka. Kalau sampai anu si kakek digigit katak pasti gerla. Bisa-bisa putus berteriak naga kuning tapi sambil mesem-mesem. Hantu lembah laukata hijau tertawa terpingkal-pingkal. Anak-anak, jangan mempermainkan orang si nenek berseru. Belasan katak yang menempel di bawah perut setan ngompol keluarkan suara riu lalu melompat, berpindah ke dada si kakek. Karena memang di bagian itu sebelumnya jotosan si penolong budiman menghantamnya dengan telak hingga dia muntahkan darah segar. Ketika katak-katak itu mulai menjilat dan menggigit, si kakek tersentak-sentak dan terkencing-kencing. Hai! Aduh! Hentikan! Jangan tak berapa lama kemudian seperti tadi katak-katak itu kembali melompat ke tubuh setan si nenek. Si setan ngompol sendiri saat itu sudah jatuh terduduk di tanah. Dia luruskan tubuhnya lalu menghela nafas panjang. Sebelumnya dadanya terasa sakit jika dia menarik nafas begitu. Tapi kini rasa sakit itu lenyap. Dipegangnya dadanya yang bekas kena jotosan. Ditekan-tekannya. Aneh, kata si kakek sambil pandangi Luh Mas Sigi dengan matanya yang besar jereng. Luka dalamku seperti sembuh. Aku tidak merasa apa-apa lagi. Perlahan-lahan setan ngompol bangkit berdiri. Dia hendak membungkuk, maksudnya mau menghormat sambil mengucapkan terima kasih. Tapi kakinya terpeleset di tanah licin bekas buyuran air kencingnya sendiri. Tak ampun tubuhnya terjatuh ke depan, ke arah Luh Mas Sigi. Agar tidak terjerembap setan ngompol berusaha mengganduli pinggang si nenek. Makhluk kurang ajar. Kau mau berbuat apa padaku teriak guru Luh Cinta itu. Dorongan setan ngompol membuat dia kehilangan keseimbangan. Akibatnya dua kakek nenek ini sama-sama jatuh di tanah. Si nenek tertelentang sementara si kakek tepat menindih dari atas. Wajah mereka saling beradu. Bibir setan ngompol melekat tepat di bibir si nenek. Luh Cinta, naga kuning dan betina bercula tak dapat menahan tawa. Benar-benar kurang ajar Luh Mas Sigi marah besar. Tangan kirinya mengusap-usap bibirnya. Tangan kanannya tiba-tiba digerakkan ke arah setan ngompol. Si kakek terpelanting ke samping. Sebelum kakek itu bangkit berdiri, si nenek sudah menghambur tinggalkan tempat itu. Kau memang kakek kurang ajar kata betina bercula. Kau mempergunakan kesempatan dalam kenikmatan ujar naga kuning. Bagaimana rasanya mengecup bibir nenek tadi ke L. Hik, hik kalian setan semua. Jangan menyangka yang tidak-tidak. Aku tidak mengecup bibirnya kata setan ngompol, matanya yang lebar bertambah besar. Ah, nenek itu pasti tidak akan melupakan kecupanmu tadi ke. Mungkin itu cuman pertama dalam kehidupannya kata betina bercula pula lalu tertawa panjang. Betina sialan, rutuk setan ngompol sambil usap bibirnya. Dia merasa ada cairan hangat ketika tangannya diperhatikan ada noda merah. Astaga! Bibirmu berdarah kek seru naga kuning. Pasti tadi digigit si nenek. Wahai, rupanya besar juga hasrat nenek itu terhadapmu sampai menggigit segala kata betina bercula pula. Mending kalau si nenek yang bernafsu menggigit. Jangan-jangan katak-katak hijau itu yang menggigit kata naga kuning lalu tertawa gelak-gelak tujuh sosok hantu sejuta tanya sejuta jawab yang tergeletak tak tak jauh dari tepian telaga tampak bergerak. Dari mulutnya keluar suara mengerang saat itu memasuki dini hari. Keadaan sekitar telaga gelap pekat dan udara dingin mencucuk sekujur tubuhnya. Perlahan-lahan orang tua yang otaknya berada di luar batok kepala ini membuka sepasang matanya. Mula-mula dia hanya melihat kegelapan menghitam. Kemudian dia mulai mengenali apa yang ada di atasnya. Langit kelam. Di mana aku ini, apa yang terjadi dengan diriku hantu sejuta tanya sejuta jawab gerakan tubuhnya, berusaha bangkit sesaat dia terduduk di tanah, memandang berkeliling. Ada telaga di sebelah sana, ada batu-batu hancur, lalu pandangannya ditujukan pada dirinya sendiri. Dia menjadi kaget ketika melihat jubah putihnya berubah kuning. Bukan cuma jubah, tangan dan kakinya juga berwarna kuning. Kakek ini mengusap wajahnya berulang kali. Walau tidak melihat, tapi aku yakin wajahku saat ini pasti juga berwarna kuning. Apalah yang terjadi dia coba mengingat-ingat. Selagi kesadarannya belum pulih keseluruhan tiba-tiba ada satu bayangan putih dilihatnya di seberang telaga sebelah timur. Bayangan itu bergerak cepat sekali seolah melayang di atas air telaga. Makhluk apa gerangan, pikir hantu sejuta tanya sejuta jawab. Dia berusaha bangkit berdiri namun sosok putih tadi tahu-tahu sudah berada di hadapannya. Kagetnya si kakek bukan kepalang karena ternyata yang tegak di hadapannya adalah seorang gadis cantik luar biasa. Wajahnya yang bulat berseri-seri laksana bulan purnama 14 hari. Rambutnya panjang tergerai hitam lepas sampai kepinggang. Tubuhnya yang tinggi langsing mengenakan sehelai pakaian putih panjang menjela tanah. Hantu sejuta tanya sejuta jawab pusat dua matanya berulang kali lalu bertanya gagap. Kau siapa pri atau orang tua bernama hantu sejuta tanya sejuta jawab. Dengar baik-baik apa yang akan aku ucapkan. Aku hanya akan bicara satu kali. Jika kau mau mengerti maka kau akan selamat. Jika kau tidak mau mengerti maka kelak melapetaka akan jatuh atas dirimu seperti yang terjadi atas diri dua cucumu melapetaka. Seperti yang terjadi atas diri dua cucuku? Apa maksudmu? Siapa kau teriak hantu sejuta tanya sejuta jawab lalu dengan satu gerakan kilat dia melompat berdiri. Namun belum sempat dua kakinya menginjak tanah tiba-tiba gadis jelita berpakaian serba putih gerakan tangan kanannya. Wut serangkum angin menghantam dasyat sosok hantu sejuta tanya sejuta jawab terpelanting lalu jatuh duduk di tanah. Seperti diketahui kakek merupakan salah seorang tokoh paling disegani di negeri latanah silam dan memiliki kepandayan luar biasa. Namun jika si gadis sanggup merobohkannya dengan satu kali bergerak saja jelas bahwa gadis cantik itu juga bukan orang sembarangan. Si kakek terhenyak di tanah dengan muka pucat. Dua cucumu, Luh Kemboja dan Luh Kenanga ditimpa melapetaka dan aid besar. Seseorang telah mencelakainya sehingga dua gadis itu mempunyai kelainan. Tidak suka pada laki-laki hanya senang dan bergeirah pada sesama jenis. Tidak mengherankan kalau kemudian mereka gentayangan kian kemari, menculik gadis dan perempuan-perempuan muda untuk melampiaskan nafsu bejat dan sesat mereka. Salah satu korbannya adalah seorang darab bernama Luh Jelita. Namun kemudian mereka memfitnah bahwa pemuda asing bernama Wiro Sableng lah yang telah merusak kehormatan Luh Jelita. Kejahatan dua cucumu yang mengalami kelainan lahir dan batin itu tidak sampai di sana. Mereka juga yang mencuri tongkat bahagia biru tapi memfitnah pemuda bernama Wiro Sableng itulah yang telah mencurinya. Aku tidak percaya pada semua ucapanmu bentak hantu sejuta tanya sejuta jawab. Saat ini kau tak perlu percaya. Kau cuma perlu mendengar apa yang aku ucapkan menghardik gadis berpakaian putih panjang justru Wiro Sableng itulah yang telah berbuat biadab. Memperkosa dua cucu Wiro Sableng tidak melakukan kekejian itu. Dia menjadi korban fitnah semata. Di balik semua ini hantu muka dua lah yang mengatur dan punya keperluan. Dia marah besar dan menanam dendam karena kau merampas sendok pemasang nasib dari tangannya. Dia yang telah merusak kehormatan dua cucumu lalu menyuruh orang-orang mengirimkan dua gadis itu dalam keadaan sekarat ke tempatmu. Sepasang neto hantu sejuta tanya sejuta jawab membesar memandang tajam ke wajah gadis jelita yang tegak di hadapannya. Tubuhnya bergetar. Dua tangannya terkepal. Kepalanya digelengkan. Aku tidak bisa mempercayai begitu saja semua ucapanmu. Aku tidak tahu kau ini siapa sebenarnya. Jangan-jangan hantu muka dua yang sengaja bersalin rupa untuk menipu dan menghasutku. Gadis jelita berpakaian putih yang bukan lain adalah lunam bulan. Penjelmaan hantu santet laknat goyangkan kepalanya. Rambutnya yang panjang melesat ke samping membuat gerakan melingkar, menebar bau harum semerbak. Sambaran angin yang keluar dari rambut ini membuat rontok daun-daun petohonan di sekitar situ. Lalu si gadis mendengak ke langit dan tertawa panjang. Hantu sejuta tanya sejuta jawab, Sebelum aku pergi dengar baik-baik apa yang akan aku katakan. Jangan sekali-kali kau berani mengganggu pemuda asing bernama Wiro Sableng itu. Bahkan jangan sampai ada perasaan atau pikiran jahat terhadapnya. Jika kau melanggar apa yang aku ucapkan saat dini hari ini, kelak kau akan mendapat malapetaka dan menyesal sampai ke liang kubur begitu. Hmm, apa hubunganmu dengan pemuda itu? Kau seperti melindunginya sekaligus mengancamku si kakek bangkit berdiri. Namun gadis jelita itu telah berkelebat pergi tanpa berikan jawaban. Hah hantu sejuta tanya sejuta jawab memandang berkeliling. Mengusap mukanya berulang kali. Menggosok matanya sampai dia merasa kepedasan sendiri. Kemana lenyapnya makhluk tadi? Jangan-jangan aku barusan hanya bermimpi. Orang tua ini menghela nafas dalam lalu sambil geleng-gelengkan ke payah dia melangkah menuju telaga. Aku perlu mandi mendinginkan tubuh dan kepalaku. Aku bermimpi. Hanya mimpi perlu apa dipikirkan. Di tepi telah jahantu sejuta tanya sejuta jawab siap menanggalkan jubah putihnya. Tapi tiba-tiba ada suara sesuatu seperti sayap besar mengelepak di udara. Dia cepat membalik. Saat itu sebuah benda besar kecoklatan melayang rendah di antara pepohonan lalu mendarat di tanah di hadapan si kakek. Ternyata benda ini adalah kura-kura raksasa bersayap lebar. Dan di atas punggung kura-kura terbang ini melompat turun seorang darah berpakaian ungu, berambut digulung ke atas dan berwajah cantik menawan. Sikapnya anggun ketika tegak berdiri berkacak pinggang memandang pada hantu sejuta tanya sejuta jawab. Hantu sejuta tanya sejuta jawab yang sudah kenal siapa gadis ini memandang dengan wajah sinis karena dia tahu, sesuai kabar yang disirapnya di masa lalu, gadis ini adalah kekasih hantu muka dua hanya dalam hati si kakek bertanya-tanya sudah sejak berapa lama gadis itu berada di sekitar telaga. Mungkin juga telah melihat kemunculan gadis berpakaian putih panjang tadi. Aku mau membersihkan diri di telaga. Harap kau yang perempuan segera meninggalkan tempat ini hantu sejuta tanya sejuta jawab berkata. Wahai! Masih gelap burta dan sedingin ini. Kau hendak menceburkan diri mandi di dalam telaga. Pasti tubuh dan pikiranmu diselimuti hawa panas. Apakah ucapan gadis berpakaian putih itu yang membuatmu panas kelangsangan luh jelita? Sudah berapa lama kau berada di sekitar sini? Tanya si kakek. Cukup lama. Aku sempat mendengar semua pembicaraan kalian, jawab si gadis. Hantu sejuta tanya sejuta jawab terkejut berarti aku tadi tidak mimpi. Gadis ini ikut melihat kehadiran gadis berpakaian putih itu kata hantu sejuta tanya sejuta jawab dalam hati. Setahuku kau adalah kekasih hantu muka dua. Kehadiranmu disini pasti tengah memata-matai dari kuluh jelita tertawa gelak-gelak. Sebagai orang yang jauh lebih tua dariku seharusnya kau tahu. Dalam hidup seseorang bergaul dengan yang baik dan yang jahat adalah satu kewajaran selama orang itu bisa membatasi diri. Aku mengerti, kau memang bisa membatasi diri. Hingga dalam hubunganmu dengan hantu muka dua tidak sampai hamil. Seperti yang dialami peribunda yang hamil akibat hubungan gelapnya dengan Wiro Sableng berubah para selur jelita mendengar kata-kata si kakek, aku tidak percaya mendengar orang sepertimu bisa berucap seperti itu. Rupanya benar kabar yang aku sirap. Kemampuan dan kesaktianmu telah mulai pudar akibat kau terlalu jauh menuruti perasaan hati daripada pikiran sehat. Jangan berani bicara kurang ajar padaku mentak hantu sejuta tanya sejuta jawab. Orang tua, aku tidak bicara kurang ajar. Aku hanya mengecapkan kenyataan. Jika selama ini tidak banyak berbuat menyimpang, kau tidak bakal sengsara seperti yang kau alami saat ini gadis celaka. Katakan apa maumu mendatangi aku di tempat ini gadis berpakaian serba putih tadi. Apakah kau mengenal siapa dirinya? Ternyata nyaluh jelita. Aku tidak tahu siapa dia. Tidak pernah kenal sebelumnya. Dan aku tidak memikirkan dirinya lagi. Persetan apa kau juga tidak memikirkan apa yang diucapkannya kau yang harus memikirkan sentak si kakek. Bukankah kau juga telah berselingkuh berbuat mesum dengan pemuda asing itu? Jangan kau berdusta. Karena kedua cucuku sendiri yang menceritakan padaku. Mereka melihat apa yang kau lakukan di sebuah goa hem, begitu. Jadi mereka rupanya yang jadi biang racun penyebar fitnah. Padahal tadinya aku menyangka wiro yang jadi biang racun. Bagus hantu sejuta tanya sejuta jawab. Kau ikut membantu aku. Memberi kesaksian atas perbuatan dua cucumu sendiri. Aku akan mencari dua cucumu itu. Jika bertemu akan kuajari adat istiadat bagaimana bicara yang baik dan tidak memfitnah orang sembelarangan kalau kau berani mengganggu dua cucuku. Jika terjadi apa-apa dengan luh kemboja dan luh kenana, aku akan menghajarmu mulai dari ubun-ubun sampai ke telapak kaki hebat benar kau lumu. Ku harap saja kau benar-benar bisa melakukannya. Kecuali jika pendekar 212 wiro sableng menghabisimu terlebih dulu. Selamat tinggal orang tua yang mulai pikun gadis jahannam. Kau berlancang mulut berani memutar balik kenyataan. Kau rasakan dulu bekas tanganku teriak hantu sejuta tanya sejuta jawab. Selagi luh jelita melompat ke atas punggung kurak-kuranya, kakek ini lepaskan satu pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi. Tua bangka tak tahu diri. Sambut balasanku ini teriak luh jelita. Lalu sambil mendarat duduk di punggung kurak-kurak raksasa diadurongkan dua tangannya. Dua larik sinarumu menyambar ke arah si kakek, wutus. Wus bum hantu sejuta tanya sejuta jawab terpental masuk ke dalam telaga. Luh jelita sendiri mencelat dari atas punggung lao coklat si kurak-kurak raksasa. Setelah mengatur jalan darahnya yang terasa bergejolak gadis ini cepat melompat kembali ke atas kurak-kurak lalu melesat terbang ke udara. Tua bangka tolong. Dia sendiri yang membuka rahasia kejahatan dua cucunya. Ha, ha. Luh kembaja. Luh kenanga. Kalian tunggu pembalasanku dendam luh jelita terhadap dua gadis itu memang bukan olah-olah. Mereka lah yang telah berbuat keji terhadapnya di dalam goa, baka sirial wiro sableng berjudul hantu langit terjungkir, sementara lao coklat melesat dalam kegelapan dan dinginnya udara menjelang dini hari, luh jelita kembali berpikir-pikir. Gadis berpakaian putih yang muncul menemui hantu sejuta tanya-sejuta jawab di telaga, siapa gerangan dia adanya. Agaknya dia banyak tahu perihal wiro sableng. Jangan-jangan dia adalah kaki tangan hantu muka dua seperti yang dikatakan hantu sejuta tanya-sejuta jawab. Aku perlu menyelidik, lalu luh jelita teringat pada satu hal lain. Aku menyerap kabar wiro telah melangsungkan perkawinan di bukit batu kawin. Tak lama setelah itu si juru kawin lama hilamati terbunuh. Apa hubungan semua ini? Siapa gadis yang menjadi istri Wil? Banyak sekali teka-teki yang harus aku pecahkan delapan makhluk yang mukanya tertutup tanah liat kering hitam itu sampai di puncak bukit kecil berbatu-batu dengan nafas mengengah dia tegak bersandar ke satu batu besar. Di sini dia membuka bagian atas cubah hitamnya. Begitu dadanya telanjang kelihatan bahu kirinya bengkak kemarahan. Sejak beberapa waktu lalu dia tidak sanggup menggerakkan sekujur tangan kirinya mulai dari bahu sampai ke ujung-ujung jari. Rasa sakit mendera hampir tak tertahankan. Itulah bekas dan akibat pukulan tangan dewa merajam bumi yang dilepaskan luh cinta sewaktu terjadi perkelahian di tepi telah gadis secantik itu, tidak disangka memiliki pukulan bijen ganas. Berkali-kali aku mengerahkan tenaga dalam dan mengatur jalan darah. Tapi cedera ini seperti tak mau sembuh. Sekarang tubuhku terasa panas. Mungkin sekali pukulan ini mengandung racun jahat. Kalau saja pukulannya lebih ke sebelah tengah, mungkin jantungku sudah ambruk dan saat ini aku sudah berada di alam roh. Aku tak takut mati. Tapi kalau aku sampai menemui ajal sebelum dapat menyingkap rahasia hidup ini, aku akan mati penasaran dan tidak tenteram di liang kubur si penolong budiman menghela nafas panjang. Dia kembali kerahkan tenaga dalamnya ke bahu kiri. Dari puncak bukit batu itu dia memandang ke bawah nenek sakti itu. Gerakannya cepat luar biasa. Aku kehilangan jejak. Bagaimana mencarinya? Seperti diceritakan sebelumnya setelah terkena hantaman pukulan tangan dewa merajam bumi, si penolong budiman melarikan diri. Namun setengah jalan satu pikiran muncul dalam benaknya. Dari berbagai penyelidikan yang dilakukannya terhadap Luh Cinta, satu di antaranya dia mengetahui bahwa gadis itu mempunyai seorang guru, yakni seorang nenek sakti bernama Hantu Lembah Lae Kata Hijau. Tadi sebelum lari, sekilas dia melihat sosok orang yang menolongnya itu ditutupi ratusan katak hijau. Bukan mustahil nenek ini adalah guru si gadis. Dalam keadaan cedera begitu rupa si penolong budiman akhirnya memutuskan untuk kembali ke telaga. Dia bermaksud menyelidik. Siapa tahu kali ini jerih payahnya mendatangkan hasil tak terduga. Gelapnya malam sangat menolong si penolong budiman hingga tanpa diketahui orang-orang yang ada di tepi telaga. Dia berhasil menyelinap dia bersembunyi di balik serumpun semak belukar lebat. Hanya sayangnya si penolong budiman sampai di telaga kembali ketika Luh Mas Sigi menolong naga kuning, setan ngompol dan betina berculah. Jadi dia tidak sempat mendengar pembicaraan-pembicaraan sangat penting antara Luh Cinta dan gurunya itu. Begitu Luh Mas Sigi alias hantu lembah laukata hijau berkelebat pergi, sesaat si penolong budiman menjadi bimbang. Apakah dia akan menguntit Luh Mas Sigi atau mengikuti Luh Cinta? Akhirnya orang ini memutuskan mengikuti si nenek namun gerakan lari si nenek ternyata sebat luar biasa. Apalagi si penolong budiman berada dalam keadaan cedera bahu kirinya. Setelah menguntit cukup jauh di kaki bukit batu si penolong budiman kehilangan jejak si nenek. Setahuku nenek itu tinggal di sebuah lembah. Ada banyak lembah di kaki bukit itu. Dulu aku pemah mendatangi kawasan ini, tapi selalu tersesat selagi berada dalam kebingungan seperti itu. Tiba-tiba makhluk muka tanah liar ini melihat satu bayangan bergerak di depannya. Cepat dia mendekam merapatkan diri ke batu. Dalam jarak lima tombak, di gelapnya malam si penolong budiman melihat satu sosok aneh berlari tak terlalu cepat ke arah kiri. Ketika dalam jarak lima tombak dia melihat jelas wujud orang yang lewat itu. Lalu kejut si penolong budiman bukan alang kepalang. Jika ada halilintar menyambar di hadapannya atau saat itu ada setan kepala tujuh tangan dua belas muncul hendak menjekitnya, mungkin tidak sedemikian kagetnya makhluk bermuka tanah liar ini. Sekujur badannya menjigil bergeletar. Dua matanya terbeliak dadanya mendadak menyesat. Dia seperti hendak berteriak, tapi mulutnya seolah mendadak kaku. Yang lewat ternyata seorang nenek yang di atas kepalanya ada segulung asap merah berbentuk kerucut terbalik. Dua bola matanya menjorok keluar, juga berbentuk kerucut merah yang bisa memendek bisa memanjang. Wahai yang maha kuasa! Terima sejud terima kasihku. Kau temukan juga aku akhirnya dengan dia. Bunda! Makhluk aneh itu lewat di samping batu di mana si penolong budiman mendekam. Bunda si penolong budiman merasa sepertinya dia telah berteriak keras. Tapi tak sedikit pun suara keluar dari mulutnya. Ketika nenek tadi mulai samar-samar di kejauhan dalam kegelapan malam, makhluk muka tanah liar segera bergerak mengejar. Namun aneh, bagaimanapun kencangnya dia berlari, dia tak sanggup mendekati si nenek. Jarak mereka senantiasa terpisah sejauh 10 sampai 12 tombak. Air mat mengucur di pipi berlapis tanah liat hitam. Si penolong budiman berlari mengikuti nenek di sebelah depannya sambil menangis. Bunda, bunda luh nik-nik, berbilang hari berbilang minggu, belasan pu mama dan tahun berganti tahun aku mencarimu. Kau seolah-olah raib dari negeri latanah silam ini. Aku sampai menduga yang tidak baik. Mengirakah sengaja melenyapkan diri karena tak sanggup menahan malu akibat apa yang terjadi dengan diriku dan luh piranti. Bunda, maafkan diriku ini. Aku menyusun 10 jari di atas kepala. Mohon ampun padamu wahai bunda, si penolong budiman terus saja mengikuti orang di depannya. Temiata si nenek lari ke kaki bukit batu sebelah selatan. Ketika di kejauhan langit di sebelah timur tampak terang tanda fajar mulai menyingsing si nenek sampai di sebuah lembah di mana mengalir satu sungai kecil. Sungai kecil di lembah. Astaga, keadaan ini sesuai dengan petunjuk tempat kediaman hantu lembah laekata hijau. Jangan-jangan, si penolong budiman memandang berkeliling. Di mana-mana dia melihat ratusan, bahkan ribuan katak hijau mendekam. Di tanah, di batu, pada daun-daun dan pepohonan. Saat itu ingin sekali dia mendatangi nenek yang di kepalanya ada asap merah berbentuk kerucut ingin memeluk dan meratapinya. Namun di saat-saat begitu menegangkan bagi dirinya, dia masih kuasa menahan diri dalam ketabahan yang sulit bisa dipercayanya sendiri. Di depan sebuah goa nenek aneh itu tegak berkacak tinggang lalu berseru. Luh masih gi. Aku datang. Hari sudah mau siang. Apakah kau masih enak-enakan melingkar tidur di dalam sana baru saja si nenek berteriak begitu tiba-tiba ratusan ekor katak berverbagai ukuran keluarkan suara mengorek riuh dan melesat menempel di kepala, muka serta tubuhnya sampai ke kaki. Katak-katak sialan maki si nenek walau kuduknya jadi merinding. Luh masih gi. Kalau kau tidak segera keluar jangan menyesal ratusan katakmu akan ku jadikan bangkai untuk santapan pagamu dari dalam goa terdengar suara tawa mengekeh. Sesaat kemudian muncullah sosok Luh masih gi alias hantu lembah lae kata hijau. Dia tegak di mulut goa sambil kucak-kucak matanya. Tua bangka kurang ajar berjuluk hantu penjunjung ron alias Luh nik-nik. Puluhan tahun kau menghilang. Di lubang semut manakah sembunyi selama ini? Kini muncul luntung masih ku kenal. Tapi kurang ajarnya begitu datang ke tempat orang berteriak tidak karuhan. Aku baru saja kembali dari perjalanan jauh. Kau mengganggu ketentera manku. Benar-benar makhluk tidak tahu adat. Luh nik-nik. Ada apa kau pagi-pagi buta datang ke tempatku? Aku baru mau bicara kalau kau memerintahkan katak-katakmu. Angkat kaki dari kepala dan tubuhku Luh masih gi tertawa panjang. Lalu dia bertepuk tiga kali. Ratusan katak yang menempel di kepala, muka dan tubuh hantu penjunjung roh melompat kembali ke tempatnya masing-masing. Ratusan kataku sudah pergi. Sekarang katakan apa keperluanmu. Wahai Luh nik-nik ada tiga hal. Pertama menyangkut diri muridmu Luh Cinta. Tunggu, kau mau bicara di dalam atau aku lebih suka bicara di sini daripada di dalam goamu yang pengap bau itu jawab si nenek yang ditanya. Bagus. Katakan ada apa dengan muridku Luh Cinta. Kau tahu, belum lama ini aku bertemu dengan dia. Wahai, apakah keadaan cucuku itu baik-baik saja tanya Luh nik-nik alias hantu penjunjung roh yang memang adalah nenek kandung Luh Cinta. Kau masih menyebutnya sebagai cucu. Tapi selama ini kau berbuat apa? Padahal begitu banyak kabar tersiar menyangkut gadis itu. Kau malah melenyapkan diri. Jangan pula berharap kau mau mencari tahu mencari jejak anakmu yang lelaki justru kehadiranku di tempatmu ini untuk membicarakan masalah itu. Jadi jangan kau mengumpat tidak karuhan. Kau tahu kalau Luh Cinta menjalin cinta dengan seorang pemuda asing bernama Wirosa Bleng. Anak itu tidak mengaku kalau dia mencintai pemuda itu. Juga tidak memberi tahu kalau pemuda itu mencintainya. Tapi saat ini dia berada dalam satu kecewa besar. Aku khawatir kalau dia sampai patah hati dan memilih hidup sebatang kere sampai mati. Apa maksud Mulu masih pemuda yang dicintainya itu kabarnya telah kawin dengan gadis lain kurang ajar. Berarti dia mempermainkan cucuku itulah yang ada di benakku. Aku bermaksud mencarinya dan menghajarnya sampai dia tahu rasa. Sebelumnya aku juga ada niat untuk pergi ke tempatmu. Ternyata kau datang lebih dulu. Ada satu hal perlu ku ceritakan padamu. Kau pernah mendengar seorang berjuluk si penolong budiman Luh Nik-Nik alias hantu penjunjung roh anggukan kepalanya. Di tempat gelap si penolong budiman pasang telinganya baik-baik. Luh Mas Sigi lanjutkan ucapannya. Si penolong budiman diketahui telah sejak lama menguntik muridku. Kemana-mana dia menanyakan tentang riwayat gadis itu. Namun terakhir kali dia berusaha mencuri bunga mawar merah dari batu milik Luh Cinta. Maksudmu bunga mawar batu hiasan rambut yang dulunya adalah milikku. Kemudian ku berikan pada Luh Piranti ibu gadis itu tanya hantu penjunjung roh. Benar, jawab Luh Mas Sigi. Di tempat persembunyiannya, di dalam gelap mendadak si penolong budiman merasakan dadanya berdebar keras ketika mendengar kata-kata hantu penjunjung roh. Kalau saja wajahnya tidak tertutup tanah liat maka akan terlihat bagaimana air mukanya berubah seputih kain kafan. Benda itu memang telah dikembalikan si penolong budiman. Namun masih ada hal lain, tunggu dulu memotong hantu penjunjung roh. Apakah kau dan Luh Cinta ada menyelidik, mengapa si penolong budiman mencuri bunga mawar dari batu itu? Benda itu tidak ada gunanya baginya, itulah. Wahai! Aku sudah memerintahkan Luh Cinta untuk mencari si penolong budiman dan menyelidik. Tapi seperti kataku tadi ada satu hal lain yang membuat cucumu sangat marah terhadap si penolong budiman. Ketika gadis itu sedang mandi di telaga, makhluk bermuka tanah liat itu diambia mengintipnya, kurang ajar. Aku akan cari makhluk kurang ajar itu. Aku akan hancurkan kepalanya sampai otaknya bertaburan. Dan kau harus perintahkan ratusan katakmu menyangi tubuhnya hingga tinggal tulang belulang tak berferguna hantu penjunjung roh marah sekali. Kemudian dengan suara perlahan dan bernada haru dia berkata, Heran, nasib anak itu sejak lahir sampai dewasa begitu rupa tak kunjung hentinya dilanda kesulitan. Sampai saat ini ayahnya sendiri tidak diketahui di mana beradanya. Kalaupun kelak dia bisa bertemu apakah gadis itu akan cukup tabah menerima kenyataan bahwa ayahnya adalah kakak kandung ibunya sendiri di tempat persembunyiannya, si penolong budiman tidak mampu lagi menahan gelora di dadanya yang seolah hendak meledakan dirinya. Bibirnya digigitnya sampai berdarah. Lalu dia jatuhkan diri bersujuk di tanah. Wahai yang kuasa, kuatkan hatiku. Rupanya benar semua dugaanku. Dugaan selama ini kini menjadi kenyataan. Wahai yang kuasa, tolong diriku. Tolong diri anakku. Beri aku petunjuk sekarang juga. Apa yang harus aku lakukan suara hati yang tidak dapat dikeluarkannya dari longga dadanya itu akhirnya membersit dalam bentuk semburan isak tangis tak tertahankan lagi. Ketika Luh Mas Sigi hendak bicara, Luh Nik-Nik alias hantu penjunjung roh angkat tangan kanannya memberi isyarat. Pelingaku menangkap ada suara seperti orang mengisak sepasang mece Luh Mas Sigi bergerak berputar. Lalu nenek ini mengangguk. Dia menunjuk kebalik pohon besar dikelilingi semak peluka rendah. Datangnya dari arah pohon itu. Aku. Belum habis Luh Mas Sigi alias hantu lembah laukata hijau berucap. Hantu penjunjung roh telah melesat, berkelebat kebalik pohon besar. Tak selang berapa lama sesosok tubuh berjubah hitam terlempar dan jatuh terbanting di depan goa, di hadapan Luh Mas Sigi. Si nenek belikan matanya. Penolong Budiman. Kau benar, memang dayal kata hantu penjunjung roh yang kembali telah berada di depan goa dan memandang garang pada sosok yang tergelimpang di tanah. Sembilan sosok yang terkapar di tanah itu memang adalah makhluk bermuka tanah hat si penolong Budiman. Ketika dia mencoba bangun, hantu penjunjung roh yang tadi mencekalnya di balik pohon lalu melemparkannya ke depan goa, segera injak dadanya hingga si penolong Budiman kembali terhantar tertelentang di tanah. Biarkan dia bangkit dan duduk di tanah. Aku ingin menanyainya kata hantu lembah laa kata hijau. Aku yakin dia sengaja menguntit aku sampai ke tempat ini. Pasti dia membekal maksud jahat. Bukankah lebih baik kita pecahkan saja kepalanya saat ini kata hantu penjunjung roh. Tangan kanannya diangkat sementara sepasang kerucut merah yang merupakan bola matanya bergerak mundur maju. Biarkan dia duduk. Kita tanya dulu. Kalau dia tidak mau menjawab baru dihabisi hantu penjunjung roh angkat kakinya dari dadasi penolong Budiman. Sekali jambak saja makhluk bermuka tanah liat ini dibuatnya bangkit berlutut di hadapan Luh Mas Sigi. Makhluk bermuka tanah liat, benar kau telah mengikuti kerabatku sampai ke tempat ini mohon maafmu Nek. Saya, saya memang mengikutinya. Tapi tidak ada maksud jahat, tidak ada maksud jahat. Kurang ajar. Pintarnya kau berkelit. Kalau kau punya maksud baik mengapa menguntit secara diam-diam lalu sembunyi di balik pohon sana mendengarkan pembicaraan kami bentak hantu penjunjung roh. Maafkan saya Nek. Semua saya lakukan karena saya khawatir kalau-kalau saya sampai kesalahan menyelidik, menyelidik? Penyelidikan apa yang tengah kau lakukan? Selama ini aku mendengar kabar kau selalu menguntik muridku Luh Cinta dan kau mencuri barang miliknya. Juga mengintipnya mandi menyambung hantu penjunjung roh. Saya tidak ada niat jahat. Tidak bermaksud mencuri. Apalagi berbuat keji mengintip gadis itu mandi. Saya, laak tamparan hantu penjunjung roh membuat si penolong Budiman roboh pada sisi kirinya yang cedera hingga dia mengeluh kesakitan. Dengan susah payah dia berusaha bangkit dan kembali berlutut. Maafkan saya Nek, kata si penolong Budiman sambil mengangkat tangan kanan ke atas kening dan mendukan kepala. Luh Masigi memperhatikan gerak-gerik si muka tanah liat ini. Ada yang tidak beres dengan tangan kiri orang ini, dia maju mendekat lalu beret dia jubah hitam. Dan si penolong Budiman di bagian bahu kiri hingga robek tersingkap. Si Nenek perhatikan cedera bengkak kemerahan di bahu itu. Pukulan tangan Dewa merajam bumi ujar si Nenek dengan kening mengernyip. Ternyata muridku sudah memberikan pelajaran baik pada muha saya menerima semua hukuman apapun yang dijatuhkan atas diri saya. Saya tidak tak kabur. Bahkan mati pun saya tidak takut. Asal saja semua apa yang saya selidiki bisa terjawab. Beban rahasia hidup ini sangat berat bagi saya. Saya tak kuasa menanggungnya lebih lama, katakan. Apa yang tengah kau selidiki sebenarnya membentak hantu penjunjung roh? Rahasia kehidupan diriku sendiri, Nek. Kalau kau menyelidiki rahasia kehidupan dirimu sendiri mengapa menguntik muridku kemana-mana? Kau mencuri bunga mawar batu merah. Kau mengintipnya mandi, Nek. Batu merah hiasan rambut berbentuk bunga mawar itu ada ya salah satu benda yang dapat menyingkap tabir gelap yang menyungkup diri saya selama ini. Saya merasa mempunyai kaitan dengan murid atau cucu kalian. Tapi sulit bagi saya untuk membuktikan. Penyelidikan yang saya lakukan selama ini selalu terbentur di jalan buntu. Itu sebabnya saya memeranikan diri memeriksa kantong perbekalan luh cinta. Hanya saja saya berlaku ceroboh. Itu saya lakukan ketika dia sedang mandi. Tapi jika tidak saya lakukan saya mungkin tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk menyelidikinya, makhluk muka tanah liat. Jangan berani macam-macam mengatakan punya kaitan dengan cucuku. Siapa kau sebenarnya membentak hantu penjunjung roh? Kami tadi mendengar kau menangis di tempat persembunyianmu. Apa yang kau tangiskan bertanya luh Mas Sigi. Nek, dada ini rasanya mau meledak karena tidak dapat mengeluarkan sejuta ucapan yang terpendam sejak belasan tahun silam. Terus terang, diri saya telah hancur dalam duka berkepanjangan. Saya ingin menerangkan siapa diri saya. Namun mungkin kalian tidak percaya. Karena saya meminta agar kalian sudi melihat wajah yang selama ini selalu saya semenyikan. Saya berharap wajah saya ini bisa menjadi sejuta kata yang bisa memberi kejelasan pada kalian. Habis berkata begitu si penolong Budiman mencongkel tapisan tanah liat hitam kering yang melapisi permukaan wajahnya. Saat itu hari mulai terang karena di timur Fajar telah menyingsing. Begitu lapisan tanah liat kering lepas dari wajahnya, si penolong Budiman memandang ke arah hantu penjunjung roh. Nenek, apakah kau mengenali wajah saya? Wajah tua keriputan hantu penjunjung roh kelihatan mengerenit lalu perlahan-lahan berubah pucat. Dua bola matanya yang berbentuk kerucut merah memberojol keluar. Dari kepalanya mengetul asap merah sedang asap berbentuk kerucut yang ada di atas batok kepalanya bergerak turun naik. Sekujur tubuh si nenek menggigil seperti orang diserang demam panas tinggi. Badannya menghuyung. Dia cepat bersandar ke pohon di belakangnya. Luh nik-nik, kau kenapa? Apakah kau mendadak sakit tanda seru bertanya Luh Mas Sigi? Demi seribu dewa seribu peri, demi semua roh yang tergantung antara langit dan bumi nenek Luh Nik-nik, apakah kau mengenali diri saya an, anakku Latampi? Suara hantu penjunjung roh bergetar hebat benar, benarkah kau yang berlutut di hadapanku ini? Wahai yang maha kuasa kau kembalikan anakku. Latampi, sepasang mata si nenek tak kuasa menahan jatuhnya air matu yang meluncur ke pipinya. Si penolong budiman sendiri tampak berkaca-kaca dua matanya. Hantu lembah laak kata hijau mulai sesenggukan. Kalau, kalau kau memang latampi anakku, di punggungmu pasti ada tanda kehijauan. Mendengar kata-kata hantu penjunjung roh itu si penolong budiman gerakan tangan kanan untuk menurunkan jubahnya sampai sebatas pinggang. Lalu dia memutar tubuh, mengarahkan tunggungnya pada hantu penjunjung roh. Si nenek terdengar memekik keras ketika dia melihat pada punggung si penolong budiman ada tanda kehijauan sebesar telapak tangan. Si penolong budiman tarik jubahnya ke atas kembali. Masih dalam keadaan berlutut dia memutar tubuh, berhadap-hadapan lagi dengan si nenek. Nenek, apakah kau bisa membengkan satu kepastian siapa adanya diri saya? Sebenarnya hantu penjunjung roh menggerung keras. Kau, kau jangan panggil aku nenek. Kau adalah anakku. Latampi. Kau adalah anakku. Aku ini ibumu tak dapat menahan hatinya lagi. Luh nik-nik alias hantu penjunjung roh memeluk si penolong budiman rat-rat sambil merata panjang. Luh masigi alias hantu lembah laukata hijau ikut merangkul kedua orang itu dan tak dapat pula menahan tangisnya. Setelah puas berangkulan dan bertangisan, ketiga orang itu terduduk diam, tak bisa berucap, hanya bersaling pandang satu sama lain. Akhirnya hantu lembah laukata hijau berkata, Latampi, mari aku abati cedera di bahu kirimu. Aku bersyukur pukulan yang dilepaskan luh cinta tidak menghantam telak dirimu. Kalau sampai anak itu membunuhmu, lalu kemudian dia tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku tak dapat membayangkan apa yang bakal terjadi, nek, justru saat ini saya masih merasakan ada ganjalan berat dalam hati ini, menjawab si penolong budiman yang sebenarnya adalah Latampi, ayah luh cinta. Ganjalan apa maksudmu tanya si nenek. Selama ini saya selalu ingin bertemu dengan luh cinta. Namun kini ada kebimbangan kehadiran saya akan membulkan duka lara dalam dirinya. Sekalipun saya memang ayahnya, tetapi bukankah saya ini kakak kandung dari luh piranti, ibunya? Kenyataan ini bukankah satu hal yang sangat pahit baginya? Apalagi dia juga tahu kalau dia anak yang terlahir di luar nikah. Anak haram, hantu penjunjung roh tundukan kopala lalu memandang ke jurusan lain. Matanya kembali berkaca-kaca sementara hantu lembahlah kata hijau pegang bahulat tampi dan berucap. Mengenai sebutan anak haram yang barusan kau ucapkan. Di dunia ini tidak ada yang disebut anak haram wahai cucuku. Semua anak yang lahir kedunlah adalah anak-anak suci. Luh cinta sama sucinya dengan bayi-bayi lain yang pernah dilahirkan seorang ibu. Dia tidak akan pernah menanggung segala dosa atau kekeliruan yang dibuat kedua orang tuanya, ucapanmu itu menguatkan hati saya nek. Saya sangat berterima kasih. Tapi saya tidak bisa menduga bagaimana perasaan hati Luh cinta sendiri. Paling tidak dia akan merasa malu berayahkan seorang lelaki seperti saya. Yang kawin dengan adik kandungnya sendiri, kuatkan hatimu latampi, berkata hantu penjunjung roh. Jangan mengharapkan sesuatu yang tidak baik. Tabahkan hatimu. Kuatkan jiwamu sambil meminta berkat dan perlindungan dari yang kuasa. Luh nik-nik, pertama kali kau datang tadi, kau mengatakan ada tiga hal yang hendak kau bicarakan. Kita sudah membicarakan mengenai Luh cinta. Apa hal kedua dan ketiga beberapa waktu lalu seorang perempuan tua bernama Luh Munding Laya pernah menyiar kabar kalau dia ingin sekali menemui salah satu dari kita sebelum dia menemui ajal. Waktu itu dia sedang dilanda sakit berat, Luh Munding Laya. Hantu lembah laakata hijau mengulang menyebut nama itu. Bukankah dia perempuan yang pernah diam di rimba belantara tempat ditemukannya mayat Luh Piranti tergantung? Ada apa dengan nenek itu dan mengapa mencari kita? Katanya ada satu hal teramat penting yang hendak disampaikannya pada kita sebelum dia mati, jawab hantu penjunjung roh. Hal apa tanya hantu lembah laakata hijau. Dia tidak memberi tahu pada siapapun. Kecuali pada kita berdua. Aku punya firasat apa yang hendak dikatakannya punya hubungan tertentu dengan kematian Luh Piranti di dalam rimba belantara. Kalau begitu kita harus mencari Luh Munding Laya kata hantu lembah laakata hijau pula. Tetap yang lebih penting adalah agarlah Tampi segera menemui Luh Cinta lebih dulu dengan izin kalian berdua. Dan saya akan mencarinya sekarang juga, kata si penolong Budiman alias Latampi. Itu memang harus kau lakukan anakku, kata hantu penjunjung roh. Hal ketiga yang aku ingin sampaikan padamu ialah, apakah kau sudah mendengar kabar tentang tersebar luasnya udangan yang datang dari istana hantu muka dua? Istana Kebahagiaan Luh masih gigelengkan kepala, undangan apa sih nenek bertanya. Hantu muka dua menyebar undangan dari mulut ke mulut. Pada hari kelima belas bulan dua belas akan diadakan satu pertemuan akbar dari semua tokoh dunia perselatan di negeri latanah silam ini. Dulu ku dengar kabar dia hendak mendirikan semacam kerajaan di negeri ini. Kerajaan Kebahagiaan Dia telah mulai dengan mendirikan istana kebahagiaan, kata Luh masih gigi pula. Ku rasa dia belum siap untuk melakukan hal itu. Selain banyak tantangan dia juga tidak mempunyai cukup banyak orang-orang tangguh yang mampu membantunya. Dengan hantu muka dua kita tidak bisa menilai sembarangan wahai kerabatku. Otaknya cerdik, akalnya panjang, tipu dayanya banyak. Kita harus menyelidik. Untuk itu kita harus memenuhi undangan tersebut. Jika dia berani berbuat macam-macam tak ada salahnya semua kita yang menentang bersatu untuk menghancurkannya, aku memang sudah memutuskan untuk menghadiri undangan itu. Sebelum pergi ada gunanya kita para kerabat sehaluan menyusun rencana. Bagaimana harus bertindak jika ternyata undangan itu hanya satu perangkap atau jebakan kejablah kaluh masih gigi mengangguk. Rasanya sudah saatnya untuk menghancurkan makhluk penyebaran karamurka itu. Bukankah dia juga yang dulu berusaha hendak merusak kehormatan luh piranti, lalu juga berbuat yang sama terhadap luh cinta habis berkata begitu luh masih dibuka jubah latampi sampai sebatas pinggang. Cidra di bahu kirimu harus kuobati dulu, lalu nenek itu berseru. Anak-anak, lekas kau periksa dan obati cidra di tubuh cucuku ini si nenek bertepuk tiga kali. Belasan katak hijau mengeluarkan suara riuh dan melesat ke arah latampi sepuluh di ujung pedataran berumput, pada bagian ketinggian, di bawah sebatang pohon besar luh cinta hentikan larinya. Dia memandang pada ketiga orang yang sejak beberapa lama ini selalu bersama-sama dengan dia. Mereka adalah naga kuning, betina bercula dan setan gompol, berhari-hari kita menyelidik, tapi orang yang dicari tak bisa ditemukan. Aku khawatir orang itu sudah menemui ajal. Menyusul si nenek bernama Lamahila. Berarti sia-sia semua perjalanan ini aku memang kecewa, kata luh cinta menanggapi ucapan naga kuning tadi. Tapi aku belum berputus asa. Bukankah kita semua ingin tahu mengapa Lamahila mati terbunuh? Siapa pembunuhnya? Lalu yang paling penting keterangan dari ladu liung yang saat ini tengah kita cari. Dan ingat wahai kawan-kawanku. Bukankah kalian yang mendesak untuk mencari bukti bahwa Wiro benar-benar telah menikah dengan seorang darab bernama Luhrembulan. Sebenarnya aku punya kepentingan lain yakni mencari makhluk bermuka tanah liat si penolong Budiman. Mungkin si ladu liu itu sudah kabur meninggalkan negeri latanah silam ini. Takut dibunuh atau masih di negeri ini tapi bersembunyi di suatu tempat, kata betina bercula. Wahai! Siapakah kalian yang tengah mencari orang bernama ladu liu? Tiba-tiba satu suara bertanya dari balik pohon besar, membuat terkejut luh cinta dan kawan-kawannya. Keempat orang itu sama-sama melangkah ke balik pohon. Di situ tampak seorang tua berdestar hitam, berpakaian dan bercelana gombrong hitam, duduk di rumput sambil memegang sebuah joran pengail. Sikapnya seperti orang tengah mengail padahal di tempat itu tidak ada tambak atau kolam memancing. Naga kuning, betina bercula dan setan ngompol jadi saling pandang si bocah berbisik. Ada orang gila di tempat ini. Masakan duduk mengail di pedataran rumput Luh Jelita juga menyadari keanehan itu, tapi dia tidak mau bertindak sembarangan. Orang-orang aneh biasanya adalah mereka yang memiliki kepandayan tinggi dan menyembunyikan ilmu mereka di balik keanehan itu. Orang tua berdestar hitam. Kau siapa? Apakah kau kenal dengan ladu liu? bertanya luh cinta. Aku kenal beberapa orang bernama ladu liu, ada yang pendek, ada yang jangkung. Ada juga yang gemuk tapi ada pula yang ceking kurus. Hik, hik, hik. Ladu liu yang mana yang kau cari wahai gadis cantik berbaju biru sambil bicara sepasang metal orang tua itu memandang liar, memperhatikan luh cinta mulai dari ujung rambut sampai ke kaki. Yang kami cari ladu liu pembantu nenek juru nikah bernama Lamahila, menjawab naga kuning. Oh, ladu liu yang itu ujar si destar hitam. Dia menatap naga kuning sesaat lalu beralih pada setan wompol, terakhir sekali memandang betina berculah agak lama baru kembali berpaling pada luh cinta. Mengapa kalian mencari orang itu kami punya kepentingan? Ingin bertanyakan sesuatu padanya, jawab luh cinta. Kalau cuma bertanyakan sesuatu katakan saja padaku, nanti aku sampaikan padanya, lalu kapan kami mendapat jawabnya tanya betina berculah yang menganggap orang tak dikenal itu bicara senaknya. Si orang tua kembali memandang pada betina berculah lalu tersenyum sambil kedip-kedipkan matanya. Betina berculah yang memang nakal balas mengedipkan matu dan unjukkan sikap genit wajahmu sebenarnya cantik tapi dandananmu kacau tak karuhan. Hik, hik kata orang tua berdastar hitam. Terima kasih atas pujianmu, menyahuti betina berculah. Kau baru melihat luarnya saja, kalau sampai melihat sebelah dalam pasti kau akan terangsang ke lagapan. Hik, hik, hik mahluk tak tahu diri. Memuji diri sendiri kata naga kuning. Aku yakin begitu melihat dirimu sebelah dalam, orang tua itu bukannya terangsang tapi malah larikan diri ketakutan. Aku, luh cinta memberi isyarat agar naga kuning tidak meneruskan ucapannya. Lalu berkata pada si orang tua. Orang tua jika kau tidak keberatan, maukah kau menunjukkan tempat kediaman ladu liu? Antarkan kami ke sana, yang meminta seorang gadis cantik. Mana aku berani menolak? Ah, tentu saja aku tidak keberatan. Dari kemarin memancing, tak sekor pun ikan memakan matu kailku. Tapi jika aku mengantarkan kalian ke tempat kediaman ladu liu, kalian mau memberi aku hadiah apa aku akan sangat berterima kasih. Tapi aku tidak punya barang berharga yang dapat ku berikan padamu. Mendengar jawaban luh cinta orang berdestar tertawa mengekeh, sambil tertawa kembali matanya jelalatan memperhatikan luh cinta dari kepala sampai ke kaki. Lidahnya beberapa kaki dijuyurkan dan tenggorokannya tampak turun naik seolah saat itu dia tengah memandangi satu makanan yang sangat lezat. Orang berdestar hitam itu kembali tertawa mengekeh. Sudahlah, kau tak usah memikirkan soal hadiah. Aku akan beritahu di mana beradanya ladu liu, perlahan-lahan orang tua itu bangkit berdiri. Sambil matanya terus menatap luh cinta, orang ini gulung tali kailunya seputar joran. Ikuti aku katanya kemudian pada luh cinta. Dia mulai melangkah. Ketika luh cinta dan yang lain-lainnya mengikuti tiba-tiba orang tua itu hentikan langkahnya dan berpaling. Yang boleh mengikutiku hanya satu orang yaitu kasih destar hitam berkata pada luh cinta, yang tiga ini harap menunggu di sini sambil berkata orang tua itu gerakan tangan kanannya yang memegang joran. Tangan kirinya ikut bergerak. S-S-S-T-T-T, S-S-T-T-T tali kail yang tadinya melilit di kayu joran tiba-tiba melesat di udara dan tahu-tahu telah melibat naga kuning, setan gompol dan betina bercula. Ketiga orang ini berteriak kaget. Mereka coba lepaskan diri dari lilitan tali kail. Tapi ternyata mereka tidak mampu lagi menggerakkan anggota badan masing-masing. Di saat yang bersamaan dengan melesatnya tali kail, dari tangan kiri orang tua berdestar meneru selarik angin dingin, mengarah pada luh cinta. Untung gadis ini berlaku waspada. Dengan cepat dia melompat jauh hingga terhindar dari serangan. Wajahnya serta merta menunjukkan kegusaran. Astaga! Apa yang terjadi? Aku tak bisa menggerakkan tangan naga kuning berseru kalang kabut tanganku juga. Kaki kukaku berat berkata betina bercula dengan muka pucapaih. Pinggulku juga tak bisa digoyangkan sekujur tubuhku lumpuh. Tapi aku masih bisa kencing bersuara si setan gompol. Kerahkan tenaga dalam berseru betina bercula. Tapi begitu mereka menghimpun tenaga dalam mendadak naga kuning dan setan gompol merasakan tubuh mereka menjadi lemas. Dalam keadaan terikat begitu rupa ketiganya jatuh ke tanah. Naga kuning di samping kiri, betina bercula tertelentang di sebelah kanan. Celakanya setan gompol jatuh menelungkup tepat menindih sosok betina bercula. Kakek bau pesing. Awas kalau kau berani ngompol teriak betina bercula. Baru saja dia berteriak begitu justru si kakek mati jereng itu malah pancarkan air kencingnya. Gila kau, tua bangka sinting. Kau kencingi diriku meraung betina bercula seperti mau menangis. Tapi lelaki yang ada kelainan ini tak bisa berbuat apa-apa. Jangan ribut saja. Apa tidak sadar kalau kita berada dalam bahaya menghardik naga kuning? Bocah geblek. Lepas keluarkan naga kuning bermata merah yang ada di dadamu kata setan gompol. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Naga jejadian itu hanya muncul kalau keselamatanku benar-benar terancam, bocah tolol. Punya ilmu kesaktian tapi tidak tahu bagaimana menggunakan. Apa saat ini kau kira keselamatan kita tidak terancam? Aku punya firasat orang tua berdestar hitam itu hendak membunuh kita semua merutuk betina bercula. Ala, kau diam sajalah. Kau kan lagi keenakan ditindih kakek tukang ngompol itu sialan kau maki betina bercula. Anak setan. Dasar geblek ikut memaki setan ngompol. Luh cinta terkejut sekali melihat apa yang terjadi dengan ketiga sahabatnya itu. Sekali memperhatikan gadis berkepandaian tinggi ini segera mengetahui bahwa bukan tali kail yang melibat itu yang lumpuhkan kawan-kawannya. Ada satu ilmu kesaktian lain yang dikeluarkan bersamaan dengan libatan tali kail. Juga yang tadi dihantamkan kepadanya lewat tangan kiri oleh orang berdestar hitam. Sekalilah. Luh cinta memperhatikan seperti diketahui gadis ini memiliki satu ilmu di mana dia sanggup melihat benda di kejauhan seolah satu jengkal di depan matanya. Ketika dia mengeluarkan ilmu itu dan meneliti keadaan ketiga kawannya, dia dapat melihat bagaimana otot dan urat naga kuning, setan ngompol serta betina bercula seolah terbuhul di beberapa tempat. Para si gadis berubah merah. Dia berpaling pada orang tua berdestar hitam. Tiada permusuhan, tiada perseteruan. Kami datang dengan baik-baik. Tapi kau mencelakai tiga kawanku. Kau melumpuhkan mereka dengan ilmu memulurat mengikat otot katakan siapakah sebenarnya orang tua berdestar hitam tertawa gelap-gelap. Matamu sungguh tajam Luh cinta hai. Bagaimana kau tahu namaku seru Luh cinta eran dan tambah kaget delapan penjuru angin negeri siapa yang tidak tahu gadis cantik bernama Luh cinta. Yang saat ini sedang patah hati karena ditinggal kawin seng kekasih. Ha, 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 haluh cinta tersurut sampai dua langkah. Mukanya yang tadi merah mendadak berubah pucat. Dia memandang lekat-lekat ke wajah orang tua itu. Tapi dia tak bisa mengenali siapa orang ini adanya. Dia melirik ke arah tiga kawannya, memperhatikan sekali lagi. Membuhulurat mengikat otot adalah ilmu kepandayan kepunyaan hantu sejuta tanya sejuta jawab. Bagaimana kau bisa memilikinya? Siapakah sebenarnya siapa diriku sebenarnya? Ha, ha, ha. Apakah sungguhan kau ingin mengetahui diriku yang asli wahai Luh cinta kalau kau memang berhati jantan lekasunjukkan ujimu sebenarnya menantang Luh cinta? Tawa orang berdestar kembali meledak. Untukmu aku akan melakukan segalanya. Luh cinta, lihat siapa diriku ini habis berkata begitu orang tua berdestar hitam. Usapkan tangan kanannya ke wajahnya sementara tangan kiri dipergunakan untuk menanggalkan destar hitam. Sesaat kemudian terjadilah hal yang tidak tersangka-sangka. Kepala orang tua itu berubah. Kini dia tidak hanya memiliki satu wajah tapi ada dua wajah di satu kepala. Wajah sebelah depan berupa wujud seorang lelaki separuh baya berkulit putih. Lalu wajah kedua yang ada di sebelah belakang rupanya sama dengan yang di depan hanya bedanya kulitnya berwarna hitam pekat dan berkilat. Hantu muka dua seruluh cinta. Betina bercula yang juga mengenali dua wajah itu ikut menjerit. Naga kuning yang tercekat dengan mata melotot. Setan ngompol jangan ditanya. Saat itu juga dia sudah terkencing-kencing membuat betina bercula yang ada di bawahnya memaki habis-habisan wahai. Ternyata kau tidak melupakan dua wajahku. Luh cinta, aku sendiri juga tidak pernah melupakan dirimu. Wajahmu selalu terbayang sejak peristiwa di tempat kediamanku duhiu. Di bawah telah galas itu hitam, betapa hasratku yang menyala-nyala dirusak oleh kehadiran nenek keparat berjuluk hantu penjunjung roh. Hari ini agaknya tidak ada yang akan mengganggu kita. Luh cinta kekasihku, apakah kau mau ikut secara baik-baik atau aku terpaksa memaksamu wajah luh cinta menjadi merah seperti saga? Rahangnya menggembung. Dia ingat bagaimana dulu hantu muka dua menipunya dan menculiknya. Dia dilarikan ke satu tempat dan hampir menjadi korban kebejatan makhluk jahanam itu kalau tidak diselamatkan oleh hantu penjunjung roh yang kemudian diketahui ternyata adalah nenek kandungnya sendiri, bakal serial wiro sableng di negeri latanah silam berjudul rahasia bayi tergantung, hantu muka dua. Hati dan otak merupanya telah membeku jadi batu. Bertahun-tahun telah berlalu, ternyata kau tidak bisa merubah diri. Kapan kau mau bertobat hantu muka dua tertawa gelak-gelak mendengar ucapan luh cinta itu? Gadis cantik kekasih hatiku. Aku tidak perlu merubah diri karena akulah yang merubah segala sesuatunya di negeri latanah silam ini. Dalam waktu dekat aku akan menjadi penguasa tunggal di negeri ini. Raja di raja hantu negeri latanah silam. Dan aku sudah memutuskan bahwa kau adalah orang yang tepat bersanding dengan diriku. Menjadi permaisuriku di istana kebahagiaan makhluk dan tak tahu diri memaki naga kuning. Suaranya sengaja dikeraskan agar tordongarote hantu muka dua, menyebut luh cinta kekasihnya, mau menjadikan gadis itu sebagai permaisuri di istana kebahagiaan. Huh! Kalau saja hantu selaksa angin ada di tempat ini akan kusuruh dia memindahkan salah satu muka si keparat itu ke pantatnya. Dua wajah hantu muka dua sekilas berubah menjadi wajah-wajah raksasa mengerikan. Ini pertanda dia sedang marah besar. Kemudian dua wajah ini kembali ke bentuknya semula dan berpaling padaluh cinta tepat pada saat gadis itu berucap. Penguasa tunggal. Kau bermimpi hantu muka dua bisa saja betul ucapanmu itu. Aku bermimpi. Tapi mimpi yang akan jadi kenyataan. Ha! Ha! Habis berkata begitu hantu muka dua keluarkan suitan keras. Belum lenyap suara gemas witan itu di pedataran berumput, tiba-tiba dari arah kiri berkelebat muncul dua orang berjubah. Yang pertama seorang kakek berambut putih awut-awutan. Sebagian kepalanya tampak selah dan ada bekas luka yang belum kering. Dia mengenakan sehelai jubah kuning gelap. Mukanya dan bagian tubuhnya yang tersembuh dari balik jubah dipenuhi cacat mengerikan. Dagingnya seolah terbakar melepuh mengerikan. Ini semua adalah akibat pukulan menebar budi hari pertama yang dilancarkan si penolong budiman ketika terjadi pertempuran beberapa waktu lalu, baka episode berjudul Hantu Selaksa Angin, tidak mengherankan kalau orang ini yang dikenal dengan nama Lajahilio memendam dendam hebat terhadap si penolong budiman. Orang kedua bukan lain si nenek pasangan Lajahilio yakni Luh Jailio. Cacat akibat pukulan kasih mendorong bumi yang pernah dihantamkan Luh Cinta pada nenek jahat ini membuat tubuhnya mengerikan luar biasa. Hidungnya gerumpung, dagingnya di bagian muka, dada dan perut bertanggatan. Lalu ketika dia berhadapan dengan Hantu Langit Terjungkir, dia dipaksa menerima hantaman keras yang membuat metu kanannya mencelat lepas. Kini mata itu hanya merupakan rongga besar mengcidikan. Keadaan si nenek lebih mengerikan lagi karena di kepalanya menempel tangan kanannya sendiri yang ditanggalkan oleh Hantu Selaksa Angin dan ditempelkan di jidatnya. Luh Cinta seru hantu muka dua, lihat siapa yang datang. Kau tentunya kenal baik dengan sepasang kakek nenek ini. Ha, ha, ha. Mereka datang membekal dendam setinggi tanggit sedalam lautan. Tapi mereka tidak akan melakukan apapun terhadapmu jika kau mau ikut aku secara baik-baik ke istana kebahagiaan. Kau akan ku jadikan permaisuriku. Wahai. Tidak ada gadis yang seberuntung dirimuluh cinta sengaja tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan dua kakek nenek yang dikenal dengan julukan sepasang hantu bercinta itu. Malah dengan tersenyum dia berkata, Hantu muka dua, aku kagum akan kecerdikanmu. Hanya sayangnya kecerdikan itu kau pergunakan untuk berbuat jahat aku akan mempertimbangkan mau mengikutimu atau tidak. Tapi harap kau bebaskan tiga kawanku lebih dulu. Perihal sepasang kakek nenek ini biar para roh yang akan menentukan nasibnya. Mereka sudah beberapa kali diselamatkan para dewa tapi masih tetap muncul menebar kejahatan. Nyatanya mereka telah menjadi kaki tanganmu. Perihal kau mau menjadikan diriku sebagai permaisuriku kira ada gadis lain yang paling cocok. Lagi pula ku dengar kabarkah sudah lama bercinta dengannya, wajah hantu muka dua depan belakang mengerenyit. Heh, gadis mana maksudmu? Siapa namanya Luh Jelita? Jawab Luh Cinta pula. Mendengar jawaban Luh Cinta itu hantu muka dua tertawa gelak-gelak. Luh Jelita tidak ada apa-apanya dibanding dengan dirimu. Lagi pula aku mendengar dia telah berbuat serong dengan pemuda asing bernama Wiro Sableng dari negeri 1200 tahun mendatang itu. Dia tidak pantas jadi permaisuriku kalau begitu dari sekarang lebih baikkah segera mencari calon permaisuri yang lain, kata Luh Cinta sambil rangkapkan sepasang tangan di depan dada. Luh Cinta, kau cantik Jelita. Set keras kepala hantu muka dua mulai jengkel karena Luh Cinta tidak mengikuti kemauannya. Dia mendengak ke langit. Sekali lagi makhluk bermuka dua ini keluarkan suitan keras. Dari arah kanan berkelebat satu bayangan putih. Tau-tau sosok tubuh tinggi besar berjubah putih berdiri di hadapan Luh Cinta, menyeringai memandang pada si gadis. Luh Cinta sampai tersurut dua langkah saking kagetnya. Hantu sejuta tanya sejuta jawab seruluh Cinta, naga kuning dan dua kawannya yang masih berada dalam keadaan tak berdaya tak kalah kejutnya. Celaka. Habis kita hari ini kata setan ngompol sambil menahan kencingnya. Ingat apa yang kita lakukan padanya dulu aku takut, kata Bekina berculap pula. Kalau saja tangan atau kakinya bisa digerakan pasti saat itu dia sudah merangkul setan ngompol yang ada di atasnya. Dalam episode berjudul Badai Fitnah Latana Silam diceritakan bagaimana hantu sejuta tanya sejuta jawab dibuat tak berdaya oleh hantu santek laknat. Sedang laungu berada dalam keadaan kaku akibat ditotok oleh setan ngompol. Dalam keadaan seperti itulah dua tokoh silat itu kena dikerjai oleh naga kuning, setan ngompol dan betina berculap. Laungu dikencingi mulutnya oleh setan ngompol. Hantu sejuta tanya sejuta jawab sendiri kemudian mereka siksa dengan semut rang-rang, cacing tanah, kalajengking, kadal dan kodok. Binatang-binatang itu mereka masukkan kebalik jubah si kakek, tepat di bagian bawah perutnya. Tidak salah kalau laungu dan hantu sejuta tanya sejuta jawab menimbun dendam luar biasa terhadap naga kuning dan kawan-kawannya sebelas hantu sejuta tanya sejuta jawab bertolak pinggang di hadapan luh cinta lalu keluarkan tawa bergelak. Kau terkejut melihat kehadiranku di tempat ini berucap kakek yang otaknya ada di atas kepala itu. Aku tidak menyangka kalau kau rupanya tui aja di kaki tangan hantu muka dua pula. Malangnya nasibmu, kata luh cinta sambil taleng-geleng kepala. Kini terungkap teka teki mengapa hantu muka dua memiliki ilmu memulurat mengikat otot. Pasti kau yang memberi padanya hantu sejuta tanya sejuta jawab menyeringai. Aku memberikan bukan secara cuma-cuma. Hantu muka dua cukup adil dengan menjanjikan satu jabatan penting di istana kebahagiaan hantu celaka memaki naga kuning. Aku menyesal mengapa Kiai Cedeta Papa Mungkas menyuruh naga hantu memuntahkan kakek keparat itu kembali. Kalau dia mampus dulu-dulu tidak akan menimbulkan bencana baru lagi seperti saat ini jabatan tinggi telah menyilaukan matamu walau itu baru sebuah janji. Padahal kasih dari yang maha kuasa menjanjikan sesuatu yang abadi. Kata luh cinta pula yang segera disambuti oleh hantu sejuta tanya sejuta jawab dengan ucapan keras. Kalian mengaku orang-orang berbudiluhur, menggembar-gemburkan hidup berdasarkan kasih sayang. Apa yang aku dapat dari kalian? Dua cucuku dirusak kehormatannya. Tak ada satupun yang peduli. Semua orang memusuhi diriku. Tak ada satupun di antara kalian yang mau membela. Kalau aku memang tidak mendapat tempat dalam barisan kalian, apa salahnya aku bergabung dengan kerabatku hantu muka dua kau terjebak dalam kesesatan. Kesengsaraan yang menimpa dirimu akibat olahmu sendiri. Kasih yang kau maksudkan bukan kasih yang murni, tapi bercampur dengan hasut fitnah, dengki hianat, berlapis dengan ketamakan. Kau bakal terpuruk lebih dalam bijurang kehinaan para kerabatku. Jangan biarkan kekasihku itu bicara terlalu banyak. Kalian tahu apa tugas masing hantu muka dua berteriak. Mendengar itu dua kakek nenek berjuluk sepasang hantu bercinta dan hantu sejuta tanya-sejuta jawab menjura memberi hormat. Mereka berkelebat saling menyebar. La Jailio dan Luh Jailio menggebrak ke arah Luh Cinta sedang hantu sejuta tanya-sejuta jawab melompat ke tempat di mana naga kuning, setan ngompol dan betina bercula terikat lumpuh tak berdaya dan tergelimpang di tanah. Celaka. Cul-cul, riwayat kita benar-benar akan temat hari ini kata naga kuning yang memanggil betina bercula dengan sebutan cul-cul. Suaranya bergetar. Betina bercula sendiri saat itu sudah menggigil seperti diserang demam panas sementara setan ngompol manjur habis-habisan air kencingnya. Sekali hantu sejuta tanya-sejuta jawab membetul tali kail yang melibat tubuh ketiga orang itu maka tali itu pun putuslah. Dengan tangan kirinya hantu sejuta tanya-sejuta jawab kemudian menjambak rambut setan ngompol. Kakek ini mendelik ketakutan, kencingnya munkrat tua bangka Jahanam. Kau yang dulu mengencingi mulut temanku, laungmu. Hari ini kau terima pembalasan dari ku hantu sejuta tanya-sejuta jawab mengangkat si kakek tinggi-tinggi. Ketika dia hendak menghantar muka setan ngompol dengan jotosan tangan kanannya, naga kuning berteriak. Hantu pengecut. Kakek itu dalam keadaan lumpuh tak berdaya. Kau mau apakan dia hantu sejuta tanya-sejuta jawab menyeringai. Dia melirik ke arah naga kuning lalu melangkah mendekati anak ini. Tiba-tiba kaki kanannya bergerak. Buk naga kuning menjerit keras. Tubuhnya mencelat sampai dua tombak ketika tendangan hantu sejuta tanya-sejuta jawab mendarat di sisinya. Dari mulutnya keluar suara mengerang. Rusuknya sakit bukan main. Mungkin ada tulang iganya yang patah atau remuk. Seahur air kencing setan ngompol mancur dras karena berbarengan yang itu hantu sejuta tanya-sejuta jawab menjambak dan mengangkat tubuh si kakek tinggi-tinggi. Akibatnya air kencing mengguyur jatuh membasai jubah putihnya. Amarah hantu sejuta tanya-sejuta jawab jadi tambah meledak. Tangan kanannya segera dihantamkan. Setan ngompol menjerit keras ketika jotosan hantu sejuta tanya-sejuta jawab mendarat di mulutnya. Tubuhnya terlempar sampai dua tombak. Melingkar di tanah, mengerang kesakitan. Bibirnya pecah. Beberapa giginya yang masih ada rontok. Darah mengucur. Hantu pengecut betina bercula berteriak memaki. Beraninya pada kawanku yang tidak berdaya makhluk salah wujud. Sekarang giliranmu menerima pembalasanku. Sekali lompat saja hantu sejuta tanya-sejuta jawab sudah berada di samping betina bercula. Lalu breat kakek ini rodek pakaian betina bercula kurang ajar. Kau mau berbuat apa teriak betina bercula. Aku akan telanjangi dirimu. Biar kelihatan ujudmu yang asli betina bercula meraung panjang. Jangan. Kau boleh lakukan apa saja. Tapi jangan telanjangi diriku hantu sejuta tanya-sejuta jawab hantu muka dua berteriak. Lekas kau telanjangi makhluk celaka itu. Aku juga ingin melihat wujudnya sebenarnya. Ha, ha, ha breat hantu sejuta tanya-sejuta jawab kembali menggerakkan tangannya. Pakaian betina bercula robek sampai ke perut. Jangan. Jangan permalukan diriku aku mohon. Aku minta ampun. Jangan hantu sejuta tanya-sejuta jawab kini pergunakan tangannya untuk merobek habis pakaian betina bercula dari perut sampai ke sebelah bawah. Melihat kejadian itu Luh Cinta marah besar. Dia berteriak keras dan berkelebat cepat untuk menolong betina bercula. Tapi saat itu sepasang hantu bercinta telah melompat menghadang gerakannya. Akibatnya Luh Cinta lampiaskan semua kemarahannya pada dua kakek nenek ini. Tubuhnya bergerai gemulai seperti seorang penari. Dua tangannya digerakkan perlahan, melepas pukulan kasih mendorong bumi. Seperti diketahui pukulan inilah dulu yang telah mencelakai Luh Cahilio. Si nenek segera berteriak memberi ingat kekasihnya. Lajahilio cepat menyingkir. Dua kakek ini melesat ke atas sampai setinggi dua tombak. Selagi melayang di udara keduanya saling memberi isyarat lalu sambil keluarkan suitan-suitan nyaring menusup gendang-gendang telinga, begitu melayang turun kakek nenek ini kebutkan lengan jubah masing-masing. Di ujung lengan jubah kiri sebelah dalam Luh Cahilio dan lengan jubah kanan Lajahilio ternyata ada sebuah kantung merah. Begitu lengan jubah dikebutkan maka dari dalam kantung melesat sejenis bubuk merah yang demikian halusnya hingga menyerupai kepulan asap. Luh Cinta mencium bau yang tidak enak. Dia segera maklum kalau bubuk merah yang dihamburkan dua lawan itu sangat berbahaya. Cepat gadis ini melompat menjauhi saya teruskan serangannya tadi namun ketika Lujahilio dan Lajahilio sama-sama meniup, laksana topan, bubuk-bubuk merah di udara menerut suara Luh Cinta, memungkus sosok gadis ini dari kepala sampai keinggang. Terdengar satu pekehkan halus. Lalu sosok Luh Cinta terhuyung limbung dan roboh. Sebelum gadis ini jatuh terbanting ke tanah, didahului sambaran sinar hitam berbentuk kipas disertai percikan-percikan bunga api, satu bayangan hitam berkelebat menyambar tubuh Luh Cinta. Pukulan menebar budi teriak sepasang hantu bercinta. Mendadak sontak wajah mereka menjadi pucat sebelumnya mereka telah mengetahui sendiri kehebatan ilmu pukulan yang telah menggemparkan rimba persilatan negeri latanah silam itu. Bahkan hampir celaka. Dua kakek ini terjungkir balik setengah mati selamatkan nyawa. Begitu turun ke tanah mereka berhadap-hadapan dengan orang yang barusan menolong dan kini mendukung Luh Cinta. Sosoknya sama, jubahnya sama, pukulannya sama. Tapi wajahnya lain, berbisik Luh Jailio padalah Jailio. Sementara itu antara sadar dan tiada Luh Cinta pandangi wajah orang yang mendukungnya. Aku, aku seperti pernah melihat wajahmu sebelumnya. Kau, kau siapa orang yang mendukung si gadis yang bukan lain antara lain lah tampi aliasi penolong budiman menahan debaran dadanya. Hati kecilnya saat itu ingin menjawab, ingin mengatakan siapa dirinya sebenarnya. Namun sebelum mulutnya berucap, Luh Cinta telah jatuh pingsan lebih dahulu. Bibir dan kelopak matanya tampak kebiru-biruan. Racun jahat. Nyawanya terancam. Aku harus cepat menolong, si penolong budiman yang sebelumnya telah menanggalkan lapisan tanah hati yang selama ini menutup wajahnya segera hendak meninggalkan tempat itu. Namun sepasang hantu bercinta serta merta menghadangnya. Tak ada jalan lain. Sosok Luh Cinta dipindahkannya ke bahu kiri. Lalu dengan tangan kanan dia menghantam ke arah dua kakek nenek. Kalau tadi dia hanya melepas pukulan menebar bu di hari pertama maka kali ini tidak tanggung-tanggung dia melabrak dengan pukulan menebar bu di hari keempat umus. Tempat itu laksana berubah menjadi malam begitu larikan sinar hitam pekat ditaburi percikan-percikan menyala seperti bunga api menerpa ganas ke arah Lujailio dan Lajailio. Dua kakek nenek ini berseru tegang dan menyingkir selamatkan diri dengan bergulingan di tanah. Sebenarnya mereka tidak akan mampu menyelamatkan nyawa masing-masing. Kalau saja dari samping mendadak tidak ada dua rangkum gelombang angin dasyat menangkis, miscaya sepasang hantu bercinta saat itu sudah menemui ajal. Hantu muka dua merasakan dadanya bergetar hebat dan lututnya bergoyang keras sedang dua tangannya seperti kesemutan begitu. Pukulan mengelupas pepuncak langit mengeruk kerak bumi dan pukulan hantu hijau penjungkir roh yang dilepaskannya untuk menyelamatkan sepasang hantu bercinta bentrokan dengan pukulan menebar bu di hari keempat dengan metu berkilat-kilat dan wajah serta merta berubah menjadi wajah-wajah raksasa. Hantu muka dua memandang ke depan. Tapi saat itu si penolong Budiman telah melesat beberapa tombak sambil mendukung sosok luh cinta di bahu kirinya. Sepasang hantu bercinta? Kalian tolol semua melekas kejar orang itu. Kau harus dapatkan luh cinta. Kalau gagal jangan harap jabatan tinggi di istana kebahagiaan. Dan ilmu bubuk penjungkir syaraf akan kuambil kembali saat itu dalam keadaan masih terbaring menelungkup di tanah. Lajahilio berbisik pada kekasihnya, makhluk yang melarikan gadis itu luar biasa ilmunya. Kita bisa celaka di tangannya, saat ini kita tak ada pilihan lain jawab luh cahilio. Ikuti perintah hantu muka dua. Bagaimana jadinya nanti biar kita pikirkan nanti sepasang hantu bercinta segera meiompat bangkit kami siap menjalankan perintahmu berucap luh cahilio. Lalu tanpa banyak bicara lagi dua kakek nenek ini segera berkelebat tinggalkan tempat itu. Sementara itu pada saat si penolong Budiman pertama kali muncul melepaskan pukulan menebar Budi hari pertama untuk menolong luh cinta, dari jurusan lain berkelebat pula dua bayangan. Satu putih satunya lagi kuning. Hantu sejuta tanya sejuta jawab menjadi kaget bukan kepalang ketika dia hendak merobek bagian bawah pakaian betina bercula mendadak ada satu tangan mencekal lengan kanannya. Sebelum dia sempat melihat siapa yang melakukan tiba-tiba tubuhnya terlempar ke atas. Walau dia berusaha mengimbangi diri namun begitu jatuh tetap saja kakek ini terhenyak di tanah pantat duluan. Kekasihku, terima kasih kau telah menolong diriku. Kau betina bercula berseru ketika mengenali siapa cuan penolongnya. Di tempatnya berdiri hantu muka dua keluarkan suara menggembor begitu melihat siapa yang ada di hadapannya. Hantu sejuta tanya sejuta jawab ikau yang jadi sesepuh di negeri latanah silam ini ternyata masih saja melakukan perbuatan memalukan satu suara keras menegur. Malah kini jadi kaki tangan hantu muka dua kawan orang yang barusan menegur ikut menimpali lalu butpret terdengar suara kentut terpancar keras. Dari suara kentut itu jelas sudah yang barusan bicara ini bukan lain si nenek hantu berjuluk hantu selaksa angin alias luh pingitan. Sedang yang tadi melempar dan membanting hantu sejuta tanya sejuta jawab adalah pendekar 212 Wiro Sableng. Pemuda asing keparat. Lagi-lagi kau hantu sejuta tanya sejuta jawab mendidih amarahnya. Dosa perbuatan mesumu terhadap dua cucuku belum terampunkan. Dosa perbuatan kejimu mencuri tongkat saktiku belum bisa kau tebus. Sekarang malah beraninya kau mencampuri urusanku hantu sejuta tanya sejuta jawab berteriak hantu muka dua. Tidak perlu berbanyak bicara dengan pemuda keparat itu. Lekas kau habisi daya umbut peret hantu selaksa angin tertawa cekikikan lalu maju satu langkah mendekati hantu muka dua yang memandang mendelik seperti mau melumat nenek itu. Apa kau mengenali diriku hingga kau memandang seperti itu padaku? Hik, hik siapa tidak tahu dirimu. Kau nenek penyebar kentut busuk yang sudah lama mencari mati sepasang neto hantu muka dua memandang begitu rupa seolah mau menembus dada pakaian si nenek untuk mengetahui apakah sendok emas pemasung nasib yang dijadikan kalung masih tergantung di leharnya. Tua bangka muka kuning. Kalau kau memang mau mencari mati, datanglah ke istana kebahagiaan pada hari kelima belas bulan dua belas. Begitu? Hik, hik but peret aku khawatir kau yang mati lebih dulu dari aku hantu muka dua nenek keparat. Kalau begitu war aku membunuhmu sekarang juga teriak hantu muka dua marah hingga dua wajah di kepalanya langsung berubah menjadi wajah-wajah raksasa. Aku siap mati di tanganmu kata hantu selaksa angin sambil sodorkan kepalanya siap minta digebuk. Tapi apakah kau sudah tidak berpantang lagi membunuh perempuan hantu muka dua jadi terkesiap mendengar ucapan si nenek. Gerakan tangannya tertahan. Langkahnya tersurut. Dia sadar kalau dirinya seumur hidup memang mempunyai pantangan membunuh perempuan. Otak jerdiknya segera diputar. Daripada mencari urusan saat ini padahal dia tengah menghadapi satu urusan besar dan lebih penting pada hari 15 bulan 12, hantu muka dua akhirnya berkata, Nenek muka kuning, untung kau memberitahu pantanganku hingga nyawamu selamat. Memang sebenarnya aku tidak layak menghadapi makhluk takaruan rupa dan hina jenis seperti musombongnya bicaramu. Kau tidak tahu siapa diriku sebenarnya perlu apa aku mencari tahu siapa dirimu sebenarnya tukas hantu muka dua. Dengar baik-baik makhluk laknat bermuka dua. Aku adalah istri hantu langit terjungkir aliaslah sedayu. Puluhan tahun silam kau mencelakai suamiku itu. Menguras semua ilmu kesaktiannya lalu mempergunakan ilmu itu untuk berbuat kejahatan di mana-mana, kau berpantang membunuh perempuan. Tapi aku tidak berpantang membunuh laki-laki. Apakah kau sudah siap mati? Hantu muka dua walau sebenarnya terkejut mendengar ucapan si Nenek tapi hantu muka dua pandai berpura-pura. Dia keluarkan tawa bergelak lalu berkata, Pantangan tinggal pantangan. Kalau kau keliwat memaksa, mengapa aku tidak bisa berlaku nekat? Kupecahkan kepalamu lebih dulu. Urusan pantangan biar aku pikirkan kemudian habis berkata begitu hantu muka dua keluarkan bentakan keras. Dua wajahnya berubah menjadi muka-muka raksasa. Tubuhnya melesat ke depan. Tangannya sebelah kanan melepas pukulan menghancur karang membentuk debu. Kehebatan pukulan sakti ini sanggup membuat batu besar hancur berubah menjadi debu. Dapat dibayangkan bagaimana jadinya kalau yang kena hantam adalah sosok tubuh manusia. Hantu selaksa angin tertawa panjang lalu berkelebat dan siapa menghadapi serangan lawan. Tapi tiba-tiba tangan hantu muka dua membuat gerakan aneh. Lalu des, des terdengar dua kali letusan kecil. Tempat itu serta merta diselubungi asap hijau. Ketika asap lenyap, sosok hantu muka dua ikut menghilang. Pengecut kurang ajar. Kabur dia rupanya teriak hantu selaksa angin lalu pancarkan kentutnya butpret. Sementara itu antara hantu sejuta tanya sejuta jawab dengan pendekar 212 wirosableng telah terjadi perkelahian seru. Si kakek yang dipenuhi dendam kesumat ini jadi terkejut ketika menyadari dirinya jurus demi jurus mulai terdesak. Karenanya dia segera keluarkan ilmu kesaktiannya. Pertama dia coba melumpuhkan Wiro dengan ilmu membeku jahzat membungkam suara. Ini adalah semacam ilmu menotok tanpa menyentuh. Tapi maksud ini gagal. Hantu sejuta tanya sejuta jawab kerahkan ilmu memulurat mengikat otot. Sebelumnya Wiro pernah celaka dan dibuat tak berdaya dengan ilmu ini. Namun sekali ini hantu sejuta tanya sejuta jawab bukan saja tidak berhasil melumpuhkan lawannya. Malah ketika Wiro mulai menabur serangan balasan dengan jurus-jurus ilmu silat 8 sabda dewa sambil sesekali menyeling dengan pukulan-pukulan sakti dewa topan menggusur gunung, kilat menyambar puncak gunung dan tameng sakti menerpah hujan. Hantu sejuta tanya sejuta jawab terdesak hebat kakek ini segera keluarkan ilmu-ilmu andalannya. Hantu sejuta tanya sejuta jawab membuat gerakan melompat-lompat tubuhnya seolah bola karat membal kian kemari. Setiap kali berada di atas tanah, kakinya melesat mengirimkan tendangan hantu racun 7. Tendangan ini sangat berbahaya karena mengandung racun jahat namun sebelumnya Wiro telah pernah menghadapi kakek ini dan bahkan sempat terkena hantaman tendangan berbahaya itu. Jadi dia tahu seluk gerak serangan orang hingga bisa berlaku waspada dan menghindar. Tidak mampu menghajar lawan dengan tendangan mautnya hantu sejuta tanya sejuta jawab keluarkan pukulan menara mayat meminta nyawa. Segulung sinar kuning sebesar batang kelapa yang kemudian memecah menjadi tujuh melanda murid sento gendeng laksana topam prahara. Untuk selamatkan diri Wiro melesat ke udara berjungkir balik sambil lindungi diri dengan pukulan benteng topam melanda samudera yang dilepas dengan tangan kiri, lalu tangan kanan menghantam dengan pukulan dasyat yaitu pukulan sinar matahari. Cahaya putih dan panas berkiblat di udara. Tujuh larik sinar kuning melaksana dirobek-robek, hancur bertaburan di udara. Hantu sejuta tanya sejuta jawab jatuh berlutut. Mukanya seputih kertas. Mulutnya komat kamit. Otaknya yang terselubung tapi yang bening mendenyut keras. Dia merasa ada cairan panas dan asin di mulutnya. Darah. Aku terluka di dalam, hantu sejuta tanya sejuta jawab membatin menyadari apa yang terjadi dengan dirinya. Apa yang aku duga tentang pemuda ini ternyata betul. Firasatku tentang kemunculannya puluhan tahun sila menenjadi kenyataan. Sayang, mengapa aku kini jadi bermusuhan dengannya? Perlahan-lahan hantu sejuta tanya sejuta jawab berangkit berdiri. Matanya memandang tajam mengawasi Wiro. Mulutnya berucap. Anak muda, sayang aku ada urusan lebih penting. Jika saat ini aku meninggalkan tempat ini jangan menduga aku sengaja mengalah. Apa yang di menyangka aku menaruh takut padamu? Bagaimanapun juga kelak dendam kesumat sakit hatiku akan kulampiaskan terhadapmu. Aku tunggu kau di istana kebahagiaan pada hari lima betas buian. Dua betas habis berkata begitu hantu sejuta tanya sejuta jawab meludah ke tanah. Ludahnya tampak merah karena bercampur darah. Saat itu akibat bentrokan pukulan sakti mengandung tenaga dalam Wiro sendiri merasa tubuhnya bergetar hebat. Jalan darahnya seolah tersendat. Dadanya sesak dan dia sulit bernafas. Keningnya mendenyut kalau lawan kembali menggempurnya, cukup sulit baginya untuk menghadapi. Murid yang sintogen yang ini cepat berusaha memulihkan keadaannya dengan mengerahkan hawa sakti dari pertengahan perut lalu dialirkan ke dada. Di depannya hantu sejuta tanya sejuta jawab tiba-tiba berkelebat hendak meninggalkan tempat itu. Orang tua. Tunggu dulu teriak pendekar 212. Sekali lompat saja dia sudah melesat dan menghadang larinya si kakek. Kau masih belum puas. Mau mencari kematianmu lebih cepat gertak hantu sejuta tanya sejuta jawab. Wiro menyeringai. Tangan kanannya menyelingap kebalik pakaiannya. Hantu sejuta tanya sejuta jawab. Kerenyutkan kening dan sipitkan matu ketika pantulan sinar matahari yang menyentuh matu kapak sakti berbalik menyambar wajahnya. Tadi kau hendak mempermalukan sahabatku betina bercula. Kini biar aku balas melakukannya terhadapmu. Biar kau tahu bagaimana rasanya dipermalukan orang. Apa maksudmu hardik? Hantu sejuta tanya sejuta jawab. Maksudku begini jawab murid sento gendeng. Tangan kanannya bergerak. Kapak maut naga geni 212 berkelebat didahului suara menggaung seperti ada ribuan tawon mengamuk cahaya putih berkiblat seputar pinggang hantu sejuta tanya sejuta jawab. Si kakek menjeret keras ketika jubahnya sebatas pinggang ke bawah telah dibabat putus. Kini bagian jubah sebelah bawah yang putus itu jatuh ke tanah, membuat si kakek kalang kabut menutupi auratnya yang tersingkap. Sekarang kau boleh pergi kata Wiro lalu dengan kakinya dia dorong pantat hantu sejuta tanya sejuta jawab. Dalam marah dan malu luar biasa si kakek tidak ingat lagi untuk mengambil kutungan jubahnya yang tergeletak di tanah. Dia langsung tancap diri lari tinggalkan tempat itu diikuti gelak tawa sorak sorai semua orang yang ada di tempat itu. Aku tidak menyangka berseru betina berculah yang tadi hampir ditelanjangi hantu sejuta tanya sejuta jawab. Kakek gatal itu ternyata tidak pakai celana dalam sayang dia menghadap ke jurusan sana. Padahal aku ingin juga melihat potongan perabotannya. Hai! Bukan begitu istilah kalian untuk barang lelaki yang ada di bawah perut? Hik, hik, hik semua yang ada di situ tertawa gelak-gelak. Tawa mereka semakin rius setelah naga kuning ikut menimpali. Pasti perabotan kakek itu sudah kuncul seperti terong kecil direbus. Sudah jangan tertawa saja kita masih dalam keadaan kaku tak bisa bergerak. Si setan ngompol berseru. Wiro, lekas kau tolong kami bertiga ke kata betina berculah. Aku tahu mengapa kau tidak mau membicarakan perabotannya hantu sejuta tanya sejuta jawab. Agaknya perabotanmu tidak banyak beda dengan punya kakek itu. Hik, hik, hik bisa-bisa lebih jelek kata naga kuning pula. Jangan kau berani menghina setan ngompol marah, biar tua dan suka ngompol begini anuku masih mantap dan mengkilap hebat. Mengkilap ada seternya kek tanya naga kuning lalu tertawa memingkal. Sobat tua kita ini bohong ujar betina berculah. Aku pernah melihat punya mungke. Aku mengintip waktu kau mandi di sungai. Bentuknya ya kira-kira seperti kata naga kuning tadi itu. Kuncup macam kecil direbus. Hik, hik, hik tinggal dicocol dengan sambal wiro ikut menggodasi setan ngompol hingga kakek ini memaki panjang pendek.